Tusuk Kundai Pusaka Jilid 13 Sebaliknya Sekia tak marah malah tertawa geli, oh, kiranya Nona Kei sudah menjadi permaisuri. Kiong Hai, Kiong Hai. Kei to aku, jangan sampai melukai adikmu, ya. Baiklah, Beng Cu, aku hanya akan meringkus budak yang tak tahu adat ini, sahut Tian Hao. Memang kepandaian Tian Hao lebih tinggi daripada adiknya. Tapi jika hendak meringkusnya, bukanlah semudah seperti apa yang diucapkan. Aku tak takut padanya. Dinda Tian Sian, jangan khawatir. Setelah ku bersih Beng Cu ini, aku tentu membantumu teriak Tomulun. Kau mau membersih aku? Ah, tak mudah, kawan Sekia tertawa gelak-gelak. Pada saat itu, ia sudah menemukan siasat untuk menawan Tomulun. Ketika Tomulun menusuk sekuat-kuatnya, Sekiat lekatkan ujung pedangnya ke tombak, terus menariknya pelahan-lahan. Seperti disedot magnet, Tomulun menjorok ke muka dan hampir saja terjerembap. Buru-buru ia perbaiki kuda-kuda kakinya. Kau gunakan ilmu apa itu? Aku tak pernah melihat ilmu semacam itu. Justeru aku hendak mempertunjukkan ilmu itu supaya matamu terbuka, sahut Sekiat. Dengan siasat menindas kekuatan lawan, walaupun Tomulun menusuk kalang kabut, tetapi tetap tak mengenai. Dan karena mengobral tenaga, Putra Raja Ki itu kehabisan tenaga dan mandi keringat. Itulah saat yang dinantinantikan Sekiat. Beberapa jenak kemudian, napas Tomulun pun tersengal-sengal hampir putus dan tampaknya ia tak dapat bertahan lagi. Sekonyong-konyong. Muncul seorang pemuda dan seorang pemudi terus menyerang Maju. Mereka bukan lain Inyo dan Bikhu. Karena Bikhu mengenakan pakaian Tobak dan Inyimar memakai pakaian anak buah Tioing, maka anak buah Sekiat mengira kedua pemuda itu sebagai kawannya sendiri dan dibiarkan saja. Mendengar belakangnya disambar angin senjata, Sekiat mengisar tubuh dan terhindar dari serangan Bikhu. Namun pedang Sekiat itu tetap melekat pada batang tombak Tomulun. Kehabisan napas dan ditindas dengan lewekang Sekiat, Tomulun rasakan tombaknya itu berat sekali. Hampir saja ia tak kuat mengikuti di bawah berputar dua kali oleh Sekiat. Melihat putera Raja Ki itu sudah tak kuat mempertahankan tombaknya lagi, Inyo mau cepat gunakan jurus Kim Kiam Tu Kiap. Terang, ia berhasil mencongkel pedang Sekiat terlepas dari tombak. Timulun seperti terlepas dari beban berat. Namun walaupun napas tersengal-sengal ia tak mau mundur. Inyo segera membentaknya, Ai, Cici Kei kewalahan melawan engkohnya, mengapa kau tak membantunya? Orang Sibo, hari ini pertempuran kita belum selesai, lain hari kita sambung lagi seru anak raja itu. Memang ia mengerti bahwa kepandayan Sekiat lebih hunggul tetapi tak tahu ia di mana. Letak keistimewaan dari kepandayan lawannya. Oleh karena itu walaupun terdesak, ia tetap pantang menyerah. Sambil lintangkan pedang di dada, Sekiat menghela nafas, Inyo, apakah kita tak dapat menghindari pertempuran? Terserah padamu. Pui Sute, mari kita pergi, Inimar mengajak Bikhu. Sikap Inimar itu menandaskan, jika tak diserang, ia pun tak mau menyerang orang. Asal Sekiat tak mengganggu, ia pun akan pergi tampak banyak rowel. Sekiat, jangan lupa ia anak perempuan Sip Hong teriak Tio Ing. Timbul pikiran Sekiat, jika saat ini Inimar bebas, lain hari Sip Hong tentu menyerbu kemari. Dan aku terpaksa harus angkat senjata. A.I., kalau sampai bertempur dengan tentara negeri tentu kesulitan makin besar. Dengan pemikiran itu, Sekiat lari mengejar lagi. Walaupun pasukan Tomulun sudah bergabung dengan pasukan wanita dari Kerian Sian, tetapi tetap masih kalah banyak dengan anak buah Sekiat. Memang tak sedikit rintangan yang diberikan oleh pasukan wanita, tetapi dalam waktu singkat Sekiat berhasil juga mengejar Inyo dan Bikhu. Dengan jurus Pek Hong keanjit, biang lala menutup matahari, tampaknya Sekiat menusuk Inyo, tapi di tengah jalan tiba-tiba dibelokan arahnya untuk menyerang Bikhu. Tering, Bikhu berusaha menangkis, tapi begitu berbentur, pedangnya kena dilekat oleh pedang Sekiat. Dan begitu Sekiat menyingkirkan pedang Bikhu ke samping, tangan kirinya segera menyambar tulang pundak anak muda itu. Inyo mau cepat-cepat kiblatkan pedang. Sekaligus ia lancarkan beberapa jurus serangan yang indah, Giyokli Tosoh, Biaociat Lian Hoan, Toa Bokoyan dan Tiang Holokjit. Sekiat terpaksa lepaskan Bikhu untuk menghalau serangan Inyo. Diam-diam Sekiat iri hati dan cemburu melihat Inyo bertempur bahu-membahu dengan Bikhu. Pikirnya dengan gemas, Huh, karena kau melindungi budak itu, terpaksa kau pun takkan ku lepaskan. Dengan lewekang istimewa, ia menabas pedang Inyo dan Bikhu. Setelah pedang mereka tersisih, ia gentakan ujung pedang untuk menusuk pundak Sinona. Bikhu menggembur keras. Dengan jurus Tok Biat Hoasan, membelah gunung Hoasan, ia gunakan pedang seperti orang menggunakan golok untuk membacok kepala Sekiat. Ilmu permainan ini, adalah ciptaan dari suhengnya, Tiat Molek. Dasyatnya bukan kepalang. Benar kepandaian Sekiat lebih tinggi dari lawan, tetapi tetap ia tak berani menyepelekan. Terpaksa ia lepaskan Inyo untuk menyambut pedang Bikhu. Sekiat salurkan lewekang ke ujung pedangnya, dengan gerak yajatam hei, ia lilit balikan pedang lawan supaya hilang kedasyatannya. Dengan care itu, berhasillah dia memecahkan permainan Tok Biat Hoasan. Sekiat tak mau kepalang tanggung. Selagi tubuh lawan masih grogi, sempoyongan, ia hendak menusuk ke jalan darahnya. Tetapi lagi-lagi Inyo sudah menyerangnya. Melihat Inyo dan Bikhu saling tolong, cemburu Sekiat makin besar. Cemburu itu berubah menjadi kebencian. Ia kepingin sekali Tabas dapat membinasakan Bikhu, kemudian menawan Inyo mau hidup-hidup. Maka permainan pedangnya pun makin kencar. Karena Bikhu dan Inyo tunggal seperguruan maka walaupun tak berjanji lebih dulu, mereka dapat juga isi-mengisi, saling menolong pihak yang terancam bahaya. Mereka dapat bermain dengan serasi sekali. Bikhu dengan ilmu pedang gaya keras, menangkis serangan Sekiat dari sebelah muka. Sedang Inyo dengan ilmu pedang tangkas dan gemulai, menyerang lawan dari samping. Betapa Sekiat hendak bermain keras, namun tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Saat itu Tiao Ing pun datang dengan berkuda, Sipto Asyo Chia, apakah aku lambat melayanimu? Mengapa kau begini buru-buru pergi? Aku hendak mengundang kau minum arak perkawinan Wood. Ia lontarkan sebuah jaring yang disebut Kim Hun Tu, kantong awan emas. Terbuat daripada kawat baja halus dan dipasangi dengan kait yang banyak sekali. Jaring itu mempunyai daya guna istimewa untuk menangkap orang. Di Ahu dan Inyo terperanjat. Mereka tengah terlibat dalam serangan pedang Sekiat. Kalau menangkis senjata jaring tentu akan termakan pedang Sekiat. Tetapi kalau melayani Sekiat tentu akan terjaring. Dalam saat-saat yang berbahaya itu, tiba-tiba Inima mendapat akal. Ia bersuit keras. Sekonyong-konyong kuda yang dinaiki Tiao Ing itu melonjak ke atas terus mencongklang ke muka. Karena tak keburu memegang kendali, Tiao Ing terlempat jatuh. Ternyata kuda itu adalah kuda Inima pemberian dari Chin Siang. Waktu Sekiat merampas kedua kuda Bihu dan Inyo, yang satu diberikan pada Tiao Ing, dan yang satu diberikan pada Shin Chi Koh. Tetapi karena kuda yang dipakai Shin Chi Koh terluka, maka ditinggal di kandang kuda. Dan celakanya, baru pertama kali itulah Tiao Ing menaiki kuda tersebut. Kuda yang sudah terlatih baik itu, begitu mendengar suitan Inyo segera lemparkan Tiao Ing dan lari menghampiri Inyo. Sute, lekas naik kuda teriak Inyo dengan girang. Waktu Bihu menangkis serangan Se-Kiat, Inima pun sudah mencemplak kuda dan menerjang Sekiat. Pada saat Sekiat menghindar ke samping, Bihu cepat-cepat loncat ke atas kuda. Kopiah dan pakaian teman-temannya rusak kumal, membuat Tiao Ing marah sekali. Ia ganti kuda dan lari mengejar. Inyo mau duduk beradu punggung dengan Bihu. Inyo yang menghadap ke. Muka memegang kendali. Bihu yang menghadap ke belakang menolak serangan musuh. Tetapi meski kuda sakti, karena dinaiki dua orang dan dikepung musuh, maka jalannya pun lambat. Dalam waktu singkat dapat dikejar Tiao Ing. Segera Nona itu menusuk Bihu dengan tombak. Bertempur di atas kuda, memang lebih leluasa menggunakan senjata panjang. Pedang Bihu hanya kurang lebih satu meter panjangnya hingga sukar untuk menusuk Tiao Ing. Kebalikannya tombak Tiao Ing panjangnya dua tombak, dapat dibuat menusuk orang maupun kuda Bihu. Setelah beberapa geberak, Bihu tak mampu menjaga kudanya. Untung yang tertusuk bagian kendalinya. Kurang ajar, biar ku tangkap wanita siluman itu. Suci, tunggulah aku di muka Bihu gusar. Sekali. Dan menggunakan kesempatan selagi Tiao Ing belum sempat mencabut tombaknya, Bihu sudah njot tubuhnya melayang ke kudat Tiao Ing. Sudah tentu Tiao Ing terkejut sekali dan cepat-cepat sapukan tombaknya. Turun bentak Bihu yang setelah berhasil mencengkeram tombak Tiao Ing terus didorong. Kemuka. Krak, tombak patah menjadi dua dan Tiao Ing terpelanting jatuh. Tetapi ia pandai sekali naik kuda. Dalam jatuhnya ia masih dapat kaitkan ujung sepatunya pada kendali. Ketika tubuhnya menggelantung ke bawah ia sudah mencabut pedang pendek. Begitu ia geliatkan tubuhnya ke atas, ia memegang kendali dan membabat jari Bihu. Kalau saat itu Bihu mau timpukan pedangnya, Tiao Ing pasti amblas jiwanya. Tapi ia bermaksud hendak menawan Tiao Ing untuk dijadikan barang tanggungan. Maka ia gunakan ilmu Gong Chiu Jipah Jiu, merebut senjata, untuk merampas pedang Tiao Ing. Karena tubuh Tiao Ing masih belum sempat duduk, dalam beberapa gerakan saja, pedangnya kena dibikin jatuh Bihu. Bihu meneruskan gerakannya untuk menangkap lawan, tapi tiba-tiba ia merasa ada pedang menyambar, kalau tak lekas menarik pulang tangannya, tentu akan terpapas kutung. Cepat ia lengkungkan tubuh untuk menghindar. Kiranya yang menyerang itu adalah Sekiat. Ia pun juga sudah tukar kuda dan tepat pada saatnya dapat menolong Tiao Ing. Ketika Bihu menghindar, Sekiat sudah meraih Tiao Ing untuk dipindahkan ke atas kudanya. Satu-satunya keuntungan yang diperoleh Bihu ialah dapat menggondol pergi kuda Tiao Ing. Beberapa kali menderita kekalahan, membuat Tiao Ing marah besar, jika kedua orang itu tak ditawan, aku belum puas ya uring-uringan dan mendesak Sekiat supaya mengejar. Sekonyong-konyong seorang opsir berpangkat Ki Pei Koan mencongklang tiba dan melapor, Raja Yan Ong sudah menerobos keluar lembah. Yan Ong adalah su Tiao Gi. Menggunakan kesempatan di mana pasukan Tomulun dan Ketian Sian mengamuk tentara musuh, Sekiat, Tiao Gi pimpin pasukan berkuda yang setia kepadanya untuk membuka jalan darah dan berhasil keluar dari kepungan. Tiao Ing, lekas pimpin pasukan muanita menggabung dengan barisan depan. Tangkap pengkohmu. Kedua orang itu, serahkan saja padaku Sekiat terkejut. Sebenarnya Tiao Ing kesal sekali kepada Inyo dan Bik Hu. Tetapi karena hubungannya dengan Tiao Gi sudah putus, ia lebih memberatkan engkohnya daripada Inyo. Memang, jika dibandingkan dengan Inyo dan Bik Hu, Tiao Gi itu lebih merupakan musuh besar bagi Tiao Ing. Melepas Inyo dan Bik Hu, paling-paling akibatnya hanya akan berhadapan dengan tentara negeri. Tetapi jika Tiao Gi sampai lepas, bahayanya di kemudian hari lebih besar. Terpaksa Tiao Ing tahan kemengkalan hatinya dan menurut perintah Sekiat. Setelah berganti dengan lain kuda, ia segera mengejar engkohnya. Saat itu Inyo tengah dikepung oleh sepasukan berkuda. Bik Hu pun sedang mati-matian menerobos keluar. Keduanya belum dapat bergabung. Sekiat menimang tindakannya, walaupun anak Sipui itu menjemukan, tapi Inyo lebih penting, pikirnya. Sekalipun begitu, ia sulit melaksanakan. Ia tak mau melukai Inyo tapi pun tak dapat melepaskan nona itu. Namun tetap ia congkelangkan kudanya ke tempat Inyo. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suitan panjang. Datangnya dari gunung di sebelah belakang. Begitu nyaring suitan itu. Genderang dan gemerincing senjata di medan pertempuran tak dapat menyerap kemandang suitan itu. Anehnya walaupun nadanya keras tapi agak getar. Sekiat kerutkan dahi. Ia tahu suitan itu dari Shin Chikoh. Dan sebagai seorang ahli lawukang, cepat ia mengetahui bahwa Shin Chikoh menderita luka dalam. Untung tak berapa berat. Memang, Sekiat sudah mengetahui tentang gerakan anak murid Leng Chiupei, di bawah pimpinan Cheng Bing Chu, mencari balas pada Shin Chikoh. Bahkan dengan Cheng Ching Chu, Sekiat ada perjanjian juga. Selama Cheng Bing Chu tak mengganggu usik pada gerakan Sekiat, Sekiat pun tak mengganggu usik pada gerakan Sekiat. Kini Shin Chikoh memberi tanda suitan untuk meminta bantuan muridnya, Tiao Ying. Tetapi Tiao Ying sudah pergi mengejar rengkohnya jadi tak mendengar tanda suitan itu. Shin Chikoh sombong sekali. Jika masih dapat bertahan, mana ia mau minta bantuan? Bagaimanapun ia adalah suhu Tiao Ying. Jika tak kukirim orang menolongnya, kalau sampai kejadian apa-apa, bukankah aku tak enak pada Tiao Ying? Apalagi Shin Chikoh itu pernah membantu padaku, pikir Sekiat. Urusan di sini menyangkut ketentuan berhasil atau gagalnya gerakanku. Aku tak boleh tinggalkan tempat ini. Satu-satunya orang yang dapat kukirim ke sana adalah Ketian Hao. Tetapi jika kukirim ia ke sana, tentu dapat mempengaruhi jalannya pertempuran di sini. Ah, sudahlah, sudah. Memang sedianya aku sudah tak mau ikut campur. Biarkan ia, Shin Chikoh, mati atau hidup, aku tak peduli. Pun aku tak usah bentrok dengan kau melengciupai. Tentang Tiao Ying, karena ia sudah sehati dengan aku, masakan ia dapat mempersalahkan aku pada lain saat ia bantah sendiri pikirannya tadi. Setelah mengambil keputusan, ia pulang tas ke perak kodanya mengejar Inio. Inio, percuma kau melawan. Lebih baik kau kembali lagi. Asal kau lepaskan pedangmu, aku pun tak nanti menyusahkan kau, teriaknya. Sebagai jawaban Inio Mar membabat dua orang liaulo, anak buah, Sekiat. Ia tertawa mengejek, Bu Sekiat, aku lebih suka mati di bawah pedangmu daripada menyerah. Sekiat menghela nafas, Inio, tak nyana kita akan saling berhadapan sebagai musuh. Habis berkata Sekiat lantas putar pedangnya. Selagi Inio mahendak menangkis, tiba-tiba datang dua penunggang kuda yang memegat Sekiat. A.I., kedua orang itu bukan lain adalah Tomulun dan kekasihnya Sinona Manis Keriansian. Setelah mengalahkan Tianhrao, mereka buru-buru menolong Inio. Tomulun luar biasa tenaganya. Sekali putar tombaknya, pengepung-pengepung Inio Mio itu menjadi kocar kacir. Bagus, aku memang justru hendak menangkap kau teriak Sekiat. Elok, elok, aku memang hendak mengadu kejantanan dengan kau Tomulun balas berteriak dan malah sudah mendahului menusuk dengan jurus Kio Liong Niu Hei, naga mengadu lautan. Sekiat menangkis dengan jurus Inha Ukuisan atau memancing harimau tinggalkan gunung. Walaupun dapat menghapus tenaga kedashatan lawan, namun tak urung tangannya sakit juga. Bertempur naik kuda, jauh bedanya dengan di atas tanah. Banyak sekali ilmu pukulan yang indah-indah tak dapat digunakan. Sebaliknya Tomulun mendapat keuntungan dari tenaganya yang besar. Meskipun ia tetap tak dapat mengalahkan lawan, tetapi Sekiat pun tak mudah mengalahkannya. Cici sip, lekas pergi. Bos Sekiat seorang yang tak kenal kasih tak punya budi, jangan hiraukan lagi padanya teriak ke Rian Sian. Waktu melihat Tomulun masih dapat bertahan, legalah hati Inyo. Tapi ia cemas ketika melihat Bitu Senin kemis nafasnya menerjang kepungan musuh. Setelah mempertimbangkan bahwa Tian Sian dan Tomulun dapat menghadapi Sekiat, ia segera berseru, Terima kasih, Cici K. Sampai berjumpa lagi lain hari, ia segera keperak kudanya menerjang ke arah Bitu. Benar juga Sekiat dapat lepaskan diri dari libatan Tomulun. Ia hanya melongo saja melihat Inimar menuju ke tempat Bikhu. Marahlah ia, serunya, Keito Ako, suruhi Ye Aukau Chiu, pasukan kait, menangkap Nona itu, tetapi jangan sampai melukai. Ia gunakan lewekang Chuan Imjibdi memberi perintah. Tiada seorang pun yang mendengar kecuali Keitian Hao seorang. Ketika Inyo menerjang, kebetulan ia berpapasan dengan pasukan kait. Untung kudanya itu sudah terlatih baik, sehingga dapat menghindarkan diri dari serangan pasukan itu. Dengan susah payah ia dapat meloloskan diri. Koko, apakah kau tak kenal pada Nona Sib? Bos Sekiat itu manusia tanpa budi buta kasih. Dia, mensiasiakan Nona Sib. Mengapa kau membelanya mati-matian? Jika kau tak melepaskan Nona Sib, jangan salahkan aku sebagai adik berbalik muka padamu teriak Tiansian. Pasukan wanitanya, walaupun jumlahnya kecil, tetapi persenjataannya lengkap, masing-masing membawa golok biantu yang tipis. Mereka merupakan bujang-bujang kepercayaan Tiansian. Begitu menyerang, pertempuran dengan pasukan kait segera pecah. Pasukan wanita itu berlindung dengan perisai rotan dan membabat kait musuh dengan goloknya yang tajam. Engkoh dan adik kembali bertempur. Pasukan Tomulun digabung dengan pasukan Tiansian paling banyak hanya 5-6 ribu jumlahnya. Sedang anak buah Sekiat ditambah dengan taklukan pasukan Sutiogi jumlahnya lebih dari 5-60 ribu orang. Jadi 10 kali lipat dari anak buah Tomulun, Tiansian. Sekiat segera memecah barisannya menjadi 4 pasukan. Sayap kiri mengacip, sayap kanan menerjang. Dalam beberapa kejap saja, pasukan Tomulun dan pasukan wanita Tiansian menjadi tercerai. Satu sama lain tak dapat memberi bantuan. Pada saat Tomulun sudah tak sanggup melawan lagi, sekonyong-konyong terdengar suara genderang berbunyi dan serangan musuh. Debu mengepul tinggi, panji-panji berkibaran. Ribuan pasukan menerjang ke dalam medan pertempuran. Kiranya Raja Sukuki telah memimpin pasukannya menyerang. Memang Raja Peribumi itu sebenarnya tak puas dengan tindakan Sekiat yang sebagai tetamu berani menghinat suan rumah. Demi mendengar puterannya, Tomulun, dikepung, marahlah Raja itu. Segera ia kerahkan pasukan untuk menolong puterannya dan sekalian untuk mengenyahkan Sekiat dari negeri situ. Anak pasukan Raja Ki itu memang garang, apalagi mereka kenal baik dengan keadaan. Setempat. Begitu menerjang, mereka segera pecah diri menyerang kemana-mana. Setiap tempat yang didatangi, pasukan Sekiat tentu kocar kacir. Tentara tak lukan dari Suti Ogi, sebenarnya tiada punya nafsu berperang. Kesempatan itu digunakan mereka untuk kelempar senjata dan berebutan melarikan diri. Melihat ayahnya datang, hati Tomulun besar lagi. Dia pun lantas memutar tombaknya membuka jalan darah untuk menggabung diri dengan pasukan ayahnya. Sebenarnya Sekiat ingin menghindari jangan sampai bentrok dengan Raja Ki. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ia tak sempat lagi memberi penjelasan secara damai. Pada lain kejap, pasukan Raja Ki yang menyerang dari luar dapat menggabung diri dengan Tomulun yang menerjang dari dalam. Rencana Sekiat untuk menawan Tomulun hidup-hidup, menjadi buyar. Marahlah Sekiat. Direbutnya bendera dari tangan seorang anak buah. Ia sendiri yang memegang pucu komando. Anak buahnya menjadi inti pasukan, dan tentara Taklukan Sutiaogi menjadi pasukan bantuan. Ia susun barisan kuat untuk menahan terjangan musuh. Walaupun mereka terdiri dari kawanan Liaolo, anak buah penyamun, tapi mereka cukup terlatih dalam perperangan. Di bawah komando Sekiat yang pandai ilmu perang, mereka menjadi benteng pertahanan yang kokoh juga. Anak pasukan Sukuki, biasa dilatih perang secara individu, perseorangan. Seorang tentara Sukuki dapat menghadapi dua orang anak buah Sekiat. Tetapi pasukan Ki itu tak mengerti kaya. Mengatur barisan untuk menyerang atau bertahan. Setelah disusun Sekiat seratus anak buahnya saja cukup kuat untuk menahan serangan tiga ratus tentara Ki. Hanya sayang tentara Taklukan dari Sutaiugi itu sudah pecah nyalinya. Sekiat tak dapat lagi mengendalikan mereka. Maka sekalipun situasi agak mendingan, Sekiat tak mampu balas melakukan ofensif, serangan, karena ia hanya mengandalkan ti pasukan bekas Liaolo tadi. Pertempuran menjadi berimbang. Tiba-tiba Sekait mengambil putusan untuk tinggalkan daerah Tokopo. Begitulah ia segera memberi komando untuk menerjang kepungan musuh. Pertempuran dahsyat segera terjadi lagi. Inyo dengan mengandalkan kelincahan kudanya, dapat leluasa mencari jalan keluar. Tetapi dalam medan pertempuran yang sedemikian kacau-nya itu, tak mungkin ia dapat mencari bikhu. Ilmu kepandayan pui sutai lebih tinggi dari aku, Sekiat pun tiada sempat lagi menangkapnya. Kupercaya ia tentu dapat lolos dari kepungan, pikir Inyo. Anak pasukan Sekiat berhasil membobol sebuah ujung tembok kota. Inyo mau cepat ke perak kudanya untuk menerobos keluar mendahului pasukan Sekiat. Tetapi di sebelah muka masih ada. Pasukan wanita Tiao In yang tengah mengejar Sutiaugi. Saat itu Inyo sudah capek sekali. Ia tak mau bertempur dengan Tiao In lagi. Ia belokan kudanya menyusur jalan kecil di pegunungan. Berkat kudanya yang lihai, tak berapa lama ia berhasil tinggalkan pasukan Sekiat jauh di belakang. Hutan yang sunyi, matahari yang menjelang silam dengan sinarnya keemas-emasan, menghidangkan suatu pemandangan yang sejuk nyaman. Jauh sekali bedanya suasana di medan pertempuran yang menyeramkan. Inyo merasa seperti habis mengalami sebuah impian ngeri. Dari atas gunung memandang ke bawah, daerah Tokopoh masih sayup-sayup kelihatan tapi suara genderang sudah tiada kedengaran lagi. Bau amis yang terbawa oleh kesulur angin, masih terasa sepoi-sepoi. Dari situ dapat dibayangkan betapa dasyatnya pertempuran itu. Inimar menghela nafas. Teringat akan pengalamannya selama beberapa hari ini, hatinya merasa kecewa. Dari sikap Sekiat yang lupa budi tinggalkan kecintaan sampai pada sikap Bikau yang tulus ikhlas mengunjukkan rasa cinta dalam caranya sendiri. Benar-benar kedua anak muda itu seperti bumi dan langit bedanya. Inimar pilu tetapi dalam kepiluannya itu ia mendapat kegetaran bahagia juga. Entah apakah Pui Sute dapat lolos dari bahaya? Dan setelah lolos, kapankah kita dapat berjumpa lagi Inimar bertanya-tanya dalam hati? Selagi ia terbenam dalam pelbagai kenangan suka duka, sekonyong-konyong terdengar derap kaki kuda mencongklang keras. Dari larinya, tahulah Inima kuda itu tentu bukan kuda sembarangan. Apakah Pui Sute Inio terkejut dan berpaling? Dan kejutnya makin besar demi kuda yang mencongklang itu kuda putih Chiaoya Sechu kepunyaan Bikhu. Tetapi penunggan bukan Bikhu melainkan seorang wanita yang rambutnya terurai masa dan tubuhnya berlumuran darah. Tanpa diperintah lagi, karena melihat kawannya datang, kuda Inima itu lantas lari menyambut. Kini Inima makin jelas bahwa yang datang itu bukan lain adalah Buceng Kiam Shin Chikoh. Kalau Inio terkejut, Shin Chikoh pun tak kurang kagetnya. Tetapi belum saling berhadapan, Shin Chikoh sudah jatuh dari kudanya. Kiranya ia habis bertempur mati-matian dengan orang Leng Chiupei. Kaum Leng Chiupei mehir menggunakan racun. Betapa tinggi wekang Shin Chikoh, namun karena pertempuran berjalan lama, ia pun tak kuat terus-menerus menutup pernafasannya. Meski dapat membunuh enam belas orang, tapi ia pun menyedot beberapa tokun, puder racun, yang ditebarkan orang Leng Chiupei. Shin Chikoh coba kerahkan wekang untuk menolak racun, tapi dikarenakan ia harus melawan serangan musuh, akhirnya ia terluka berat. Mati-matian ia membuka jalan darah. Berkat kuda Chiaoya Sechu kepunyaan bikau yang dirampas sekiat kemudian diberikan padanya, barulah ia dapat lolos dari kepungan musuh. Kuatir di jalan besar kesampokan musuh, serupa halnya dengan Inyo, ia pun mengambil jalan hutan. Dan secara kebetulan, ia berpapasan dengan Inyo. Shin Chikoh kehabisan tenaga dan lukanya pun belum keburu dibalut. Melihat Inyo, ia terkejut sekali dan spontan lemah lunglailah persendiannya. Sampai mencekal tali kendali saja ia tak kuat. Ia jatuh ngelupruk di tanah. Baik, kalau mau menuntut balas, silahkan. Aku lebih suka mati di tanganmu daripada dihina Cheng Bing Chuaneta itu deliki matu dan menghela nafas. Inyo mau terksiap. Buru-buru ia turun dari kudanya dan mengangkat Shin Chikoh. Mengapa kau tak bunuh aku teriak wanita itu dengan nafas tersengal-sengal? Walaupun wampu ini bukan kaum hiap gi, namun tahu juga wampu akan kewajiban menolong sesama manusia yang sedang menderita kesusahan. Sekali-kali wampu tak mau menindih tangga pada orang yang sudah jatuh, kata Inyo sembari merawat luka Shin Chikoh. Selain luka dalam pun Shin Chikoh menderita luka luar yang cukup banyak. Yang paling berat ialah di bagian tulang punggung dan perut. Darah masih mengucur keluar. Tempel obat luka Kim Jong-jok dan silahkan pergi. Di sini bukan tempat yang aman, jangan sampai kau terlibat dengan urusanku, kata Shin Chikoh. Soal menghadapi musuh, biarlah kita bicarakan lagi nanti. Sekarang apakah lociampu membekal Kim Jong-jok tanyain Inyo? Apakah kau tak membawa Shin Chikoh terkejut? Kim Jong-jok atau obat pelumur luka, sebenarnya setiap orang persilatan tentu membekal. Tapi karena Shin Chikoh disergap secara mendadak oleh orang Leng Chiu Pei, maka ia tak sempat lagi membawa obat itu. Selaka, Kim Jong-jok kepunyaanku siang-siang, siang-siang sudah, Inyo menjadi gelisah. Kim Jong-jokmu dirampas Tiao intukas Shin Chikoh. Sebenarnya Inyo tak mau memberitahukan hal itu karena mungkin menusuk perasaan Shin Chikoh. Tapi karena Shin Chikoh sudah mendahului mengatakan, Inyo terpaksa mengangguk, tetapi hal itu tak dapat mempersalahkan murid lociampu. Karena aku menjadi orang tawanannya, sudah tentu ia harus menggeledah padaku. Shin Chikoh menghela nafas, ah, tak nyana murid yang paling kemanjakan, pada saat aku dalam bahaya, ia tak datang menolong sebaliknya kau yang merawati aku dengan tekun. Aku, sungguh menyesal. Inyo tak dapat mencari kata-kata untuk menghibuinya. Apakah kau mengerti ilmu menutup jalan darah? Itu mudah dipelajari. Biar kuajarkan. Padamu, salurkan lewakang ke arah ujung jari dan tutuklah dulu jalan darahku di bagian Shin Tian Hiat, kemudian di bagian lengcong hiat. Setelah menutup harus segera mengurutnya. Apakah kau dapat mengurut tanya Shin Chikoh? Inyo mengatakan dapat. Memang walaupun ilmu menutup supaya menghentikan keluarnya darah itu tampaknya sederhana tetapi harus mengerti ilmu ketabiban juga. Di bagian mana yang luka, harus di bagian mana yang ditutup. Ini memang penting. Pengertian Inyo dalam hal itu tidak banyak maka ia pun tak berani gegabah. Tentang ilmu mengurut, barang siapa yang belajar ilmu menutup jalan darah, tentu sekalian belajar ilmu mengurut. Inyo cepat mengerti apa yang diajarkan Shin Chikoh. Sayang karena habis bertempur setengah harian, tenaga Inyo pun lemah. Dengan susah payah ia berusaha mengerahkan lewakang ke ujung jari. Habis melakukan penutukan, ia capai sekali. Bawalah kudaku itu dan pergilah lekas. Jangan mengurusi aku lagi, kata Shin Chikoh. Ternyata walaupun lukanya luar sudah berhenti mengalirkan darah, tetapi luka dalamnya tetap masih payah. Dan itu mengandalkan tenaganya sendiri untuk melakukan pengobatan dengan lewakang. Berhasil atau tidak, terserah pada nasib. Kalau orang Leng Chiu Pei tidak berhasil mengejarnya, ia tentu selamat. Tapi kalau mereka tiba di situ, ia pasti celaka. Shin Chikoh menyuruh Inyo membawa kuda Chiaoyase cuma itu, agar Inyo dapat berganti kuda di tenaga jalan. Dengan membawa dua ekor kuda istimewa, Inyo kemungkinan besar pasti dapat meloloskan diri. Tetapi Inyo tak mau. Diangkatnya Shin Chikoh ke atas punggung kuda, ujarnya, kita bersama-sama pergi. Tidak, aku sudah tak dapat berjalan jauh lagi, kata Shin Chikoh. Aku tahu. Tetapi di sebelah muka sana ada sebuah biara rusak. Di sana kita meneduh sementara, Inyo tak mau banyak bicara terus melarikan kuda membawa Shin Chikoh ke biara tua yang terletak di atas gunung. Biara itu oleh penduduk setempat dan kaum pemburu disebut Yohong Bimau atau biara raja. Obat. Karena bertahun-tahun daerah Tokopo selalu perang, kawanan pemburu yang tinggal di atas gunung itu pun dipanggil masuk dinas tentara juga. Sebagian yang tak mau, melarikan diri ke daerah yang lebih dalam. Karena tiada yang merawat lagi, biara itu pun rusak tak terurus. Setelah membersihkan galagasi dan sarang laba-laba yang memenuhi ruangan biara, Inyo menempatkan Shin Chikoh di situ. Kemudian ia keluar lagi mencari makanan. Tapi karena khawatir Shin Chikoh didatangi musuh, Inyo pun tak berani pergi jauh. Untung pada saat itu adalah saat di mana burung-burung sama pulang ke sorangnya. Inyo tak bertenaga lagi untuk berburu binatang hutan, maka ia terpaksa menimpuk burung dengan batu. Setelah berhasil mendapatkan dua ekor burung dan memetik beberapa buah-buahan yang ia tak tahu namanya pokok asal kira-kira dapat dimakan, ia lantas kembali ke biara. Shin Chikoh yang tengah menjalankan penyaluran lewekang sampai ubun-ubun kepalanya. Mengepul asap tipis, demi melihat kedatangan Inyo segera menghela nafas, no nasib, aku sudah tidak berguna lagi. Lebih baik kau lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Setelah menjalankan penyaluran lewekang, ia dapatkan lewekangnya terluka parah. Luka yang tak mungkin diobati dengan kepandainya sendiri. Paling-paling Yahnaya dapat bertahan untuk sementara waktu saja. Telah kupetikan beberapa buah-buahan hutan. Coba lihat apakah dapat dimakan Inyo bertanya tanpa menghiraukan anjuran Shin Chikoh. Waktu melihat buah-buahan itu, Shin Chikoh terkejut girang. Ternyata buah-buahan hutan itu dapat digunakan sebagai obat pemulihaurat-urat dan penghilang gangguan darah. Ini justeru yang diperlukan. Setelah makan beberapa biji, semangat Shin Chikoh tambah baik. Ia pun duduk bersilah lagi untuk menyalurkan lewekang. Tetapi lewat beberapa jenak, ia membuka matu dan menghela nafas pula, ah, tetap tak berguna. Lukaku sangat parah. Hawa Chin Bi hanya dapat menyalur sedikit-sedikit. Paling tidak harus memerlukan 7-8 hari baru aku dapat pulih seperti sedia kalah. Tetapi Cheng Beng Cu tentu tahu kalau aku menderita luka berat. Dia tentu melakukan pengejaran di daerah gunung ini. Masakan kau mau menempuh bahaya merawati lukaku selama 7-8 hari itu? No nasib, lekas pergilah. Aku hanya akan minta tolong sebuah hal padamu yakni supaya memberitahukan pada Gong Gong Jai tentang musuh-musuhku itu. Minta dia supaya membasmi seluruh kawanan Leng Chiu Pei sampai habis. Teringat akan kekasihnya Gong Gong Jai, walaupun mulut mengucapkan kata-kata keras, tetapi hatinya pilu dan tak kuasa lagi ia menahan air matanya. Diam-diam ini mau girang mengetahui Shin Chikoh tak terbahaya jiwanya, harap lo Ciam Pua. Tenang-tenang mengobati luka. Taruh kata musuh datang kemari, tetapi Suteku juga dapat mencari aku kemari, begitu lukamu agak baikan dan Suteku datang, kita akan pergi bersama-sama. Shin Chikoh menarik nafas, dalam hidupku hanya kenal kekerasan membunuh orang. Hari ini baru aku tahu betul kemuliaan Hyak Gi, kaum persilatan yang menjalankan kebaikan. No nasib, kau bukan saja penolongku, pun juga guruku yang baik dan sahabatku yang mulia. Ah, kata-kata lo Ciam Pua ini memukul diriku. Aku hanya melakukan Dharma yang seharusnya dilakukan manusia hidup. Mana aku pantas disejajarkan dengan kaum Hiap Gi ini mar mengucapkan kata-kata merendah. Sutemu itu juga baik orangnya, jauh lebih baik dari Sekiat. Hektometer, kau pun lebih menang ratusan kali dari muridku itu, kata Shin Chikoh. Belum ini mar membuka mulut tiba-tiba terdengar derap kaki orang mendatangi. Shin Chikoh tersirap kaget, buru-buru ia membisiki Innio, mungkin Cheng Bingcu yang datang. Lekas sembunyikan dirimu. Cepat sekali tindakan orang itu. Baru Innio hendak melongo keluar, pintu sudah terpental di tendangnya. Dan begitu melangkah masuk biara, orang itu sudah berteriak, siapa yang berada di dalam? Suaranya amat menusuk telinga. Innio terkejut. Ketika mengawasi, ternyata yang datang itu adalah Cheng Cheng Ji. Karena dikejar suhengnya, Gong Gong Ji, Cheng Cheng Ji keputusan jalan. Dalam putus asa, ia terpaksa hendak menggabung saja pada Su Tiao Gi. Ia sudah mendengar berita tentang persekutuan Tiao Gi dengan Sekiat. Sekiat seorang pemimpin Lok Lim dan mempunyai Beijing Pulau Housong. Tuh. Kalau ia, Cheng Cheng Ji, berhama padanya, tentu akan terlindung. Ia memang tak punya hubungan dengan Sekiat. Tapi dengan mengandalkan pengaruh Tiao Gi, ia percaya Sekiat tentu sungkan menolaknya. Sama sekali ia tak tahu bahwa kini Tiao Gi dan Sekiat itu sudah pecah. Merasa wajahnya yang aneh seperti kunyuk itu mudah dikenal orang persilatan, maka Cheng Cheng Ji melakukan perjalanan pada waktu malam. Dengan begitu ia dapat menghindar metu orang yang tentu akan melapor pada suhengnya. Dan yang dipilihnya ialah jalanan gunung dan hutan yang sepi-sepi. Demi melihat di luar tiara terdapat dua ekor kuda dan di bagian dapur ada asap mengepul, karena Inni Mar memanggang burung, Cheng Cheng Ji singgah. Tanpa disangka-sangka ia berjumpa dengan Innio dan Shin Chikoh. Cheng Cheng Ji lebih sukar dihadapi daripada Cheng Beng Cu. Kalau Innio terperanjat adalah Shin. Chikoh sudah berteriak, Bagus, ku kira siapa, ternyata kau lah kunyuk. Kau masih hutang padaku sebuah tamparan. Kebetulan sekali kau datang, ayo kemari membayar hutangmu itu. Melihat siapa yang berada di situ, kejut Cheng Cheng Ji lebih besar dari Shin Chikoh. Mengetahui kelihayan wanita yang pernah menempeleng mukanya tempoh hari, Cheng Cheng Ji cepat angkat kaki seribu. Memang hebat ilmu ginkangnya, sekali melesat sudah lenyap dari pemandangan. Bibi, bagus, kau mengebah Cheng Cheng Ji sampai lari terkencing-kencing Innio tertawa geli dan bertepuk tangan. Wajah Shin Chikoh pucat. Pada lain saat ia muntahkan segumpal darah segar. Bibi, bagaimana keadaanmu? Tanyain Innio dengan cemas. Kini ia memanggil dengan sebutan Bibi kepada Shin Chikoh. Shin Chikoh menghembus nafasnya dan berkata, itu hanya dapat menggertaknya sementara waktu. Cheng Cheng Ji seorang ahli silat jempol. Setelah kagetnya reda, ia tentu dapat mengetahui keadaan diriku. Sebelum ia datang, lekaslah kau lari. Ternyata karena khawatir Cheng Cheng Ji mengetahui keadaan dirinya, Shin Chikoh menghempus sisa tenaganya untuk menggertak. Ini menggoyangkan perkakas dalamnya. Maka habis berteriak, ia pun lantas menyembur darah. Innio tetap tak mau pergi. Pikirnya, belum tentu Cheng Cheng Ji itu akan kembali. Andai kata kembali, aku pun sanggup menghadapinya. Keputusan Innio itu semata metu, terdorong oleh rasa Hyap Gi. Ia sadar kalau bukan tandingan Cheng Cheng Ji, tapi biar bagaimanapun juga, tetap ia tak mau tinggalkan Shin Chikoh seorang diri dalam keadaan terluka. Apa yang diduga Shin Chikoh itu ternyata tepat. Setelah lari agak jauh dan kejutnya reda, Cheng Cheng Ji curiga. Batinnya, Shin Chikoh berlumuran darah. Benar noda darah itu mungkin berasal dari korban yang dibunuhnya, tetapi jika tak terluka, ia tentu sudah mengejar aku. Mengapa sekarang tidak? Pula, nada suaranya tadi pun agak gemetar. Ha, jika ia benar-benar terluka, inilah kesempatan sebaik-baiknya bagiku untuk membalasnya. Pada saat Shin Chikoh menganjurkan Innio supaya lari, tiba-tiba pintu mendebur keras, sebuah kerikil jatuh ke lantai. Ternyata Cheng Cheng Ji kembali lagi. Namun karena masih khawatir, ia timpukan sebuah kerikil untuk menyelidiki keadaan. Itulah Kero orang persilatan bertanya jalan untuk mencari tahu keadaan. Jika ada reaksi, ia tak mau turun tangan. Bedanya, Cheng Cheng Ji hendak mencari tahu apakah Shin Chikoh terluka atau tidak. Jika Shin Chikoh mengejar, ia paun segera akan lari sekencang-kencangnya. Shin Chikoh tertawa gelak-gelak, serunya, kunyuk kecil, tak perlu kau timpuk batu. Masuklah, Su Hengmu menunggu di sini. Dia barusan mengambilkan air untukku, sebentar tentu datang. Cheng Cheng Ji terperanjat. Buru-buru ia loncat bersembunyi di atas pohon. Dari situ ia meninjau keadaan sekelilingnya. Dalam pada itu Shin Chikoh mendorong In Nyo dan mendesaknya supaya melarikan diri. Tetapi sebaliknya, In Nyo malah menyahut, baik, kita bersama-sama lari. Dalam anggapan In Nyo, meskipun Shin Chikoh parah lukanya, tetapi tentu masih kuat bertahan naik kuda. Sekalipun dengan begitu lukanya makin bertambah berat, namun masih jauh lebih baik daripada jatuh di tangan si kunyuk Cheng Cheng Ji. Diluar dugaan karena kelewat bernafsu mendorong, Shin Chikoh memaksa gunakan tenaga. Bukan In Nyo yang kena didorong, sebaliknya ia sendiri yang jatuh terjungkal. In Nyo cepat-cepat hendak mengangkatnya, tetapi pada saat itu Cheng Cheng Ji pun sudah masuk dengan tertawa terbahak-bahak. Rupanya Cheng Cheng Ji sudah tahu kalau ditipu Shin Chikoh. Seperti kucing menerkam tikus, dengan tergelak-gelak Cheng Cheng Ji berseru, kau adalah bakal susahku. Suheng tidak ada, kau pun serupa. Baiklah, karena memandang muka Suhengku, aku pun tak mau membuat susah padamu. Tetapi hutan tetap hutang, harus dibayar. Aku pun tak mau meminta bunganya, cukup membayar sebuah tamparan atas hutangmu menampar aku. Dengan bergaya seperti hendak menampar, selangkah demi selangkah Cheng Cheng Ji maju menghampiri Shin Chikoh. Ia hendak balas menghinanya. Seret. In Nyo segera mencabut pedangnya dan dengan jurus giyokli tosoh ia menabas Cheng. Cheng Ji. Yang diserang hanya ganda tertawa saja, serunya, Oho, bukankah kau ini anak perempuan Sip Hong? Bagus, ayahmu memimpin pasukan hendak menyerang Bose Kiat, tentunya Bose Kiat sudah tak mau padamu lagi. Biar ku haturkan kau kepadanya selaku hadiah. Nah, rebah dulu di pinggir sana. Dengan kebutan lengan saja, Cheng Cheng Ji menyingkirkan ujung pedang Nyo, kemudian maju merapat menutup jalan darah Sinona. Memang siang-siang ia sudah mendengar berita tentang perkawinan Sekiat dengan Tiao Ing. Ia pun tahu juga bahwa In Nyo itu adalah bekas kekasih Sekiat. Ku hatir kalau Sekiat masih tak dapat melupakan In Nyo, Cheng Cheng Ji pun tak berani melukainya sungguh-sungguh. Ia hanya hendak menutup jalan darah supaya Sinona lemas dan rubuh saja. Setelah Shin Chikoh diselesaikan, ia segera akan membawa In Nyo pergi. Siapa tahu dalam beberapa hari ini, selama bersama-sama Bikau, In Nyo banyak mendapat pelajaran ilmu pedang. In Nyo cepat menarik pedang dan membabat tangan Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji memang kelewat memandang rendah. Jalan darah tidak kena ditutup, sebaliknya hampir saja jari tangannya terpapas kutung. Untung ia lekas-lekas tarik kembali tangannya. Budak hina yang tak tahu mati. Betapa tinggi kepandayanmu, berani melawan aku? Jika sampai membuat marahku, mukamu tentu akan kucakar, biar seumur hidup kau tak laku kawin bentaknya dengan marah. Hebat benar kau, menghina seorang anak perempuan Shin Chikoh menyindirnya. Cheng Cheng Ji putar tubuh menghadap ke tempat Shin Chikoh, Baik, karena kau mengatakan begitu, biarlah ku tamparmu dulu baru nanti membersih budak perempuan itu. Kau seorang tokoh yang terkenal lama, tentu tak dapat mengatakan aku menghinamu. In Nyo tetap berlaku tenang sekali. Dihina lawan, ia tak marah. Ia tahu kepandayan Cheng Cheng Ji itu jauh lebih atas, orangnya pun kejam sekali. In Nyo telah bertekad bulat untuk mengadu jiwa. Dan untuk itu ia harus bersikap tenang. Ia tetap mainkan pedangnya untuk melibat, jangan sampai Cheng Cheng Ji lolos. Jika di tempat pertempuran yang agak lebar, tentu Cheng Cheng Ji sudah dari tadi dapat lolos. Tetapi ruangan biara itu sempit sekali. Waktu Cheng Cheng Ji hendak menyelinap dari samping In Nyo, In Nyo cepat gunakan ilmu pedang hui hoa ciu tiap, bungan terbang mengejar kupu-kupu. Ilmu pedang itu hasil ciptaan suhunya, biang hui sini. Mengutamakan kelincahan dan ketangkasan, paling cocok untuk kaum wanita. Karena memandang rendah lawan, sejak mulai bertempur Cheng Cheng Ji hanya gunakan tangan kosong saja. Dan selanjutnya pun ia tak sempat lagi mencabut pedang. Ia menjadi keripuhan juga. Tak lagi ia mampu lolos. Hanya saja Cheng Cheng Ji kini sudah berhati-hati. Kalau Wen Nimar mengharap dapat menusuknya, itulah seperti orang mendaki langit sukarnya. Enam kali enam jurus atau sama dengan 36 serangan telah dilancarkan, namun ujung baju Cheng Cheng Ji saja In Nyo tak mampu menyentuhnya. Pada saat In Nimar menyelesaikan ke-36 jurusnya dan hendak berganti permainan baru, Cheng Cheng Ji sudah sempat mencabut pedangnya dan membentak. Jika kau tak tahu selatan, jangan salahkan aku berlaku ganas, dan pedangnya dikiblatkan dalam setengah lingkaran, ujungung menusuk dada, batangnya memapas pedang si nona dan tangkainya disodokan ke lambung. Sekaligus tiga serangan telah membuat In Nyo kebuakan sekali. Shin Chikoh diam-diam telah mengambil keputusan. Asal tubuhnya tersentuh jari Cheng Cheng Ji, ia pun hendak bunuh diri dengan jalan memutus urat nadi. Waktu melihat In Nyo berjuang mati-matian utnuk melindunginya, diam-diam ia berterima kasih sekali dan terharu. Dua titik arimat mengalir di celah pipi. Ia bergelar buceng kiam atau pedang tak kenal kasihan. Sekalipun gelaran itu hanya gelaran kosong karena pada kenyataannya ia sekali-kali bukan manusia yang tak punya perasaan kasihan, namun sejak dewasa sekalipun dalam keadaan yang bagaimana sedihnya, ia tak pernah mengucurkan air mata. Sejak keluar ke dunia persilatan, baru pertama kali itu ia menghamburkan air mata. In Nima kewalahan menangkis ketiga serangan Cheng Cheng Ji. Pada saat ia akan termakan pedang lawan, tiba-tiba Shin Chikoh berteriak memberi petunjuk, jalan ke Hunwi, kemudian Li Hong. Gunakan jurus Shian Nyo Ho Aset. Hunwi dan Li Hong adalah nama posisi kaki. Saat itu Cheng Cheng Ji tengah menuju ke posisi Hunwi untuk menyerang. Jika In Nima menuju ke Hunwi juga, berarti akan mengantar jiwa. Tetapi ia sudah tak berdaya. Begitu mendengar petunjuk Shin Chikoh, ia pun laksanakan tanpa reserve. Keduanya bergerak dengan cepat. Baru Cheng Cheng Ji tinggalkan Hunwi menuju ke Kianwi, posisinya tepat berada di sisi In Niu. In Nima cepat gunakan jurus Shian Nyo Ho Aset dan ternyata hasilnya mengagumkan sekali. Tusukan Cheng Cheng Ji luput, sebaliknya ujung pedang In Niu dapat membabat lengan lawan. Cheng Cheng Ji kaget dan buru-buru geliatkan pinggangnya dan maju selangkah. Tetapi belum lagi kakinya berdiri tegak, ujung pedang In Niu sudah menyambut ke dadanya. Kiranya sesuai dengan petunjuk Shin Chikoh, dari posisi Hunwi In Nima mengisar ke Li Hong. Dan ini justru tempat di mana Cheng Cheng Ji hendak beralih. Cheng Cheng Ji kempiskan dada dan terlolos dari lubang jarum. Sekalipun begitu tak urung ujung bajunya kena terpapas. Sayang, sayang Shin Chikoh menghela nafas. Ia adalah tokoh ilmu pedang utama pada zaman itu. Kepandainya ilmu pedang sejajar dengan Mokialo Jin dan Biao Hui Sin Mi. Pernah ia menguji kepandain dengan Gong Gong Ji, maka ia cukup paham akan ilmu pedang Man Kong Kiam Huat Gong Gong Ji. Dengan begitu ia sudah dapat menduga lebih dulu tentang gerakan Cheng Cheng Ji tadi. Sayang tenang In Nimao tak mencukupi syarat. Walaupun sudah mendapat petunjuk Shin Chikoh, namun paling banyak ia hanya dapat membabat ujung baju Cheng Cheng Ji saja tapi tak dapat melukainya. Sekalipun begitu, inisiatif kini dipegang oleh In Nio. Setiap gerakan Cheng Cheng Ji selalu dipatahkan oleh In Nio yang menerima petunjuk dari Shin Chikoh. Lama-kelamaan marah juga Cheng Cheng Ji, teriaknya, Shin Chikoh, kau keluarlah. Shin Chikoh tak ambil pusing dan tetap memberi petunjuk pada In Nio. In Nimao tertawa. Mengejek, terhadap aku saja kau tak mampu mengalahkan, mana berharga bertanding dengan Shin Lo Chiampo. Dalam pertempuran, jangan sekali-kali marah. Justeru In Nio hendak membuat supaya Cheng Cheng Ji marah. Sambil mengejek pedang In Nio digelincirkan ke lambung orang. Jika Cheng Cheng Ji tak cepat menghindar, tulang iganya tentu remuk. Cheng Cheng Ji tahu juga akan siasat In Nio. Ia tindas kemarahannya dan menghadapi In Nio dengan hati-hati. Tiba-tiba ia mendapat siasat. Baunya tampak digerakan. Jalan ke Kian Hang dan gunakan jurus Kim Kiam Lo Chiap cepat Shin Chikoh sudah lantas meneriaki. Di luar dugaan, Cheng Cheng Ji berdiam diri sehingga In Nimao menusuk angin. Shin Chikoh hendak memberi petunjuk lagi tapi sudah terlambat. Terang. Cheng Cheng Ji sudah berhasil mementahkan pedang In Nio dan kret, menyusul tangannya pun sudah mencengkeram bahwa si nona. Asal jari Cheng Cheng Ji sedikit ditekankan lagi, tulang pipah kutbahwa In Nio tentu remuk. Dan In Nimao pasti akan menjadi invalid selama-lamanya. Dalam detik-detik yang berbahaya itu di mana In Nio sendiri sudah tak berdaya, sekonyong-konyong Cheng Cheng Ji tarik pulang tangannya dan memaki, kurang ajar, siapa yang membokong dari belakang itu. In Nimao gelagapan mendengat ke muka dan berserulah ia dengan girang. Hiksia, kau datang ciciin, aku juga datang tiba-tiba terdengar juga sebuah suara melengking nyaring. Menyusul masuklah yak BWE. Hiksia dan yak BWE memang datang hendak mencari In Nio. Karena sudah seperti saudara kandung, sejak berpisah dengan In Nio, yak BWE selalu memikirkan saja. Kebetulan Tiat Molek bermaksud hendak mengirim surat kepada Sekiat. Surat yang berisi nasihat terakhir supaya Sekiat kembali ke jalan yang benar. Untuk itu Tiat Molek memerlukan seorang untuk membawa suratnya. Tahu akan isi hati yak BWE, Hiksia sengaja tawarkan diri kepada Tiat Sukonya untuk mengirim surat itu. Demikianlah dengan membawa yak BWE, Hiksia segera berangkat ke Ye Uchiyu. Mereka tak menduga sama sekali bahwa In Nio sudah menyelunduk masuk ke Tokopoh untuk menemui Sekiat. Mereka hanya menduga tentu akan berjumpa dengan In Nio di Ye Uchiyu. Karena Nona itu ikut pada ayahnya yang memimpin tentara untuk menindas pemberontakan di Ye Uchiyu. Sebenarnya Tiat Molek tak setuju Hiksia pergi. Ia tahu bagaimana perangai sutenya itu. Mungkin di Ye Uchiyu nanti akan bentrok dengan Sekiat. Tapi Tiat Molek tiada lain pilihan lagi karena selain Hiksia siapa yang mampu melakukan tugas sebagai kurir begitu. Setelah Hiksia berangkat, Tiat Molek ajak Toh Pehing, Shin Tianheng dan kawan-kawan menuju ke Gunung Ho Gusan. Di sana ia hendak membereskan segala perpecahan di kalangan Lok Lim akibat tindakan Sekiat. Dengan naik kuda pemberian Chin Siang yang dapat naik gunung melintasi sungai seperti di Tanah Datar, Hiksia dan Yak Bwe dapat menempuh perjalanan dengan lancar. Hari itu mereka tiba hanya kurang tahun 1930-an li dari Tokopo. Pertama-tama yang mereka jumpai ialah tentara-tentara yang kalah perang dan meloloskan diri dari Tokopo. Hiksia tahu peperangan sudah dimulai, maka ia tak mau mengambil jalan besar, melainkan memilih jalan kecil di pegunungan. Ketika melalui biara rusak, didengarnya suara senjata beradu. Dan yang membuat mereka terkejut ialah dua ekor kuda yang tertambat di muka biara. Terangah itulah kuda Inyo dan Bikau yang diterima dari Chin Siang tempoh hari. Bergegas-gegas Hiksia dan Yak Bwe loncat turun dan masuk ke dalam biara. Ilmu Ginkang Hiksia itu hanya di sebelah bawah Sohengnya, Gong Gong Ji. Tetapi lebih hunggul dari Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji yang tumpahkan perhatian menghadapi Inyo sudah tak mengetahui akan kedatangan Hiksia. Baru setelah Hiksia turun tangan, Cheng Cheng Ji tahu kalau ada pendatang baru. Tapi ia pun tak meyangka kalau yang datang itu Hiksia. Ia hanya menyangka orang itu tentu lihai. Ini dapat dilihat dari kebutan lengan baju yang meneribit angin keras. Seorang persilatan yang tengah bertempur, paling takut kalau ada orang membokong dari belakang. Demikian juga Cheng Cheng Ji. Belum tangannya menekan tulang pun tak Inyo, lebih dulu ia berpaling ke belakang untuk melihat siapa penyerangnya tadi dan astaga. Siapa yang membokongmu? Hektometer, kau hendak menghina seorang wanita yang terluka, sungguh nista sekali. Dengan perbuatanmu itu kau amsih berani menyingung-nyingung tentang Neng Hiong dan Ho Hon Hiksia tertawa sinis. Yak Bwe maju merangkul Inyo dan saat itu barulah Inyo mau tersadar serta merasa ngeri teringat pertempuran tadi. Hiksia, kau pelintir tulang pundak si kunyuk tua itu, untuk memuaskan penasaran Cici In, teriak yak Bwe. Cheng Cheng Ji merah pada mukanya. Teriaknya dengan gusar, Hiksia, kau benar-benar tak memandang mata pada orang tua. Biar bagaimana aku ini Suhengmu, mengapa kau berani menghina aku di depan umum? Shin Chikoh menertawakan, bagus, sungguh bagus sekali Cheng Cheng Ji, kau tak berjumpa dengan Suheng, bertemu dengan Sute pun serupa juga. Tutup mulutmu bentak Hiksia kepada Cheng Cheng Ji, beberapa kali kau hendak mengambil jiwaku, mengapa masih berani mengaku Suheng? Kurang ajar Cheng Cheng Ji balas membentak, aku adalah Suhengmu. Aku berhak mengajarmu, masakan aku hendak mengambil jiwamu sungguh-sungguh. Mengingat kau masih muda kurang pengalaman, aku pun tak mau mengimbangi kekurang ajaranmu. Baik, jika kau masih tidak terima, silahkan mengadu pada Toa Suheng, sekarang biarku cari Toa Suheng supaya datang kemari. Cheng Cheng Ji main gertak dengan suara keras tapi sebenarnya hatinya di juri terhadap Sutenya itu. Ia merasa tak menang jika berkelahi dengan Hiksia. Apalagi ada Yak Bewe dan Inyo di situ. Maka sengaja ia gunakan lidah untuk mencari alasan buat angkat kaki. Tak usah kau capokan diri mencari Toa Suhengmu. Gong Gong Ji memang justru hendak mencarimu. Dia sudah berjanji padaku, beberapa hari lagi akan datang kemari. Kau temani saja Suhengmu tinggal di sini beberapa hari ini, Shin Chikoh tertawa mengejek. Makin mengingat perbuatan Cheng Cheng Ji, makin meluap kemarahan Hiksia. Ia cabut pedangnya dan membentaknya, Cheng Cheng Ji, kau masih ada muka menyebut dirimu sebagai murid perguruan kami. Kau mengkhianati ajaran perguruan, menceburkan diri dalam kalangan. Jahat, bertindak salah dan mengumbar kejahatan. Sunio telah memberi perintah kepada Toa Suheng. Supaya memengal kepalamu. Karena masih mengingat persaudaraan, beberapa kali Toa Suheng bermurah hati tak tega membunuhmu. Hal ini, jangan kira aku tak tahu. Mengapa kau masih berani gunakan nama Toa Suheng untuk menggertak aku? Baik, karena memandang muka Toa Suheng, aku pun takkan mengambil jiwamu. Kau bikin cacat dirimu sendiri sajalah. Dunia persilatan mengenal sebuah peraturan. Murid yang melanggar peraturan perguruannya diberi kebebasan dari hukuman mati tapi diharuskan membuat cacat dirinya sendiri agar seluruh kepandainya hilang. Itulah sebabnya maka Hiksia meminta care itu. Saking malunya Ceng Ceng Ji menjadi marah. Ia memaki keras-keras, kau mengandalkan perlindungan Sunio untuk jual kesombongan? Hektometer, sekalipun aku dianggap melanggar peraturan perguruan pun bukan kau yang berhak menghukum. Pedang Ceng Kim kiam bergerak seolah-olah hendak menyerang Hiksia, tapi sekonyong-konyong Ceng Ceng Ji balikan tangannya untuk menangkap yak BWE. Licik benar Ceng Ceng Ji. Tahu kalau tak berakal menang melawan Hiksia, maka ia gunakan siasat licik, selagi orang tak bersiaga ia hendak meringkus yak BWE sebagai berang tanggungan untuk menekan Hiksia. Karena mempunyai rencana begitu, siang-siang Ceng Ceng Ji sudah memperhitungkan jarah yak BWE. Maka meskipun hanya dengan balikan tangan ke belakang dengan tanpa melihat. Sebenarnya ia tentu akan berhasil menangkap yak BWE. Tapi di luar perhitungannya, ternyata Shin Cikoh sejak tadi selalu mengikuti gerak-gerik Ceng Ceng Ji saja. Begitu Ceng Ceng Ji mengangkat pedang pura-pura hendak menyerang Hiksia, Shin Cikoh sudah mengetahui siasatnya. Dan cepat-cepat ia meneriaki yak BWE, nonasu, lekas menyingkir. Brett, baju yak BWE kena di jam Brett trobek oleh Ceng Ceng Ji. Untung yak BWE sudah keburu menyingkir hingga tak kena dicengkram. Ceng Ceng Ji hendak mengejar dengan lain cengkeraman tapi Hiksia sudah mendahului loncat membacok. Tadi karena kurang pengalaman, ia kena diingusi sehingga yak BWE hampir saja jadi korban. Serangan yang dilancarkan Hiksia dengan kemarahan itu disebut Jerusuliong Bun Songlong. Di dalam gerak mengandung lain gerak. Pebaran sinar pedang benar-benar seperti gelombang ombak laut yang mendampar bertubi-tubi. Getaran ujung pedangnya menerbitkan angin menderu-deru. Baru sebulan taketmu, mengapa kepandayan anak itu sedemikian pesatnya diam-diam Ceng Ceng Ji mengeluh dalam hati. Keduanya bergerak secara cepat. Ceng Ceng Ji menang pengalaman, tapi Hiksia menang kepandayan. Pada saat ujung pedang Hiksia hampir mengenai, Ceng Ceng Ji baru balikan tangannya menangkis dengan jurus Kim Tiao Tian Ki, burung ala pala pentang sayang. Terang, begitu kedua pedang saling beradu, Ceng Ceng Ji tekankan pedangnya dan dengan meminjam tenaga Hiksia, ia buang tubuhnya ke belakang sampai satu tombak lebih. Maksudnya hendak melarikan diri. Hai, hendak lari kemana kau teriak Hiksia sambil loncat menusuk ulu punggung Ceng Ceng Ji. Meskipun berhasil mematahkan serangan Hiksia tadi, tapi tak urung tangan Ceng Ceng Ji terasa sakit juga. Kali ini ia tak berani adu kekerasan lagi. Ia mengisar ke samping dan dengan gerak tipuan, ia dapat menghindari serangan. Namun saat itu Hiksia sudah menjaga di ambang pintu. Karena mengingat seperguruan, kau tak sampai hati turun tangan. Apa kau kira aku sungguh takut padamu seru Ceng Ceng Ji? Hiksia tertawa dingin, mengapa tempoh hari tak tampak kau mengingat saudara seperguruan? Justeru itulah yang dinantinantikan Ceng Ceng Ji. Ia memang hendak memancaing supaya Hiksia bicara. Sekonyong-konyong ia menusuk dan menutup tujuh bagian jalan darah di tubuh Hiksia. Tadi Hiksia sudah termakan tipunya. Kali ini mana ia dapat diingusi lagi? Walaupun mulutnya bicara tapi matanya tetap memperhatikan tangan Ceng Ceng Ji. Begitu lawan bergerak. Ia pun lantas bergerak. Dan yang digunakan juga jurus permainan menusuk jalan darah. Tetapi yang digunakan Hiksia itu bukan tusukan tujuh jalan arah, melainkan tutukan sembilan jalan darah. Dibanding dengan ilmu tutukan Ceng Ceng Ji lebih unggul setingkat. Ilmu menusuk jalan darah dari ilmu pedang mankong kiam huat memang istimewa sekali. Bagian yang paling sempurna dari ilmu pedang tersebut ialah menusuk sembilan jalan darah. Dulu hanya gonggong ji seorang yang dapat memainkan. Sudah tentu Ceng Ceng Ji terbeliak kaget. Ia tak menyangka sama sekali kalau Hiksia pun bisa. Tering, 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 ia dapat menangkis yang tujuh, tapi yang dua dengan susah payah baru ia dapat meloloskan diri. Kedua saudara seperguruan itu karena tahu akan kepandaian masing-masing, untuk beberapa saat masih belum ada yang menang atau kalah. Tapi yang nyata, baik dalam ilmu lekang dan ilmu pedang, Hiksia lebih unggul setingkat dari Ceng Ceng Ji. Dalam pertempuran itu, Ceng Ceng Ji selalu di pihak bertahan. Melihat Hiksia lebih unggul, barulah Yak Bwe lega dan perhatiannya kini dicurahkan pada Shin Chikoh. Tahu bahwa Shin Chikoh itu suhu Tiau Ing, sebenarnya Yak Bwe tak punya kesan baik. Tapi karena tadi Shin Chikoh telah memberi peringatan sehingga ia dapat terlepas dari seragapan Ceng Ceng Ji, Yak Bwe pun mengaturkan terima kasih kepada wanita itu. Muridku berbuat curang kepadamu, walaupun kau tak memaki aku, tapi aku sudah merasa malu sendiri, Shin Chikoh menghela nafas. Sesaat Yak Bwe heran, pikirnya, wanita ini biasanya ganas dan sombong, mengapa sekarang mendadak sontak berubah perangainya? Baru Inyo hendak membuka mulut, tiba-tiba terdengar derap kaki orang datang. Ternyata, yang datang itu dua orang Tahu, imam. Yang seorang tua dan yang satu muda. Wajah mereka mengunjukkan sebagai orang suku Oh. Tahu yang muda itu tinggi kurus perawakannya, mengenakan jubah warna hijau, matanya berkilat-kilat tajam sekali. Inyo segera mengenali Tahu itu sebagai Ceng Bing Chu murid ahli waris dari Partai Leng Chiupei yang telah memimpin anak buahnya mengepung Shin Chikoh. Tahu tua itu tak dikenalnya. Tetapi dari wajahnya yang merah kemilau dan sepasang matanya yang berapi-api serta perawakannya yang luar biasa tingginya, tentulah juga seorang kosen yang tinggi lewekangnya kemungkinan lebih sakti dari Ceng Bing Chu. Wajah Shin Chikoh berubah seketika. Tetapi pada lain saat ia tertawa gelak-gelak, Oh, kiranya Leng Chiu Siang Jin datang, Maaf, aku lalai menyambut. Aku merasa beruntung karena hari ini dapat bertemu dengan dua angkatan dari partaimu. Munculnya Ceng Bing Chu saja cukup membuat Inio terkejut apalagi mendengar bahwa Tahu tua itu ternyata Leng Chiu Siang Jin, suhu dari Ceng Bing Chu. Diam-diam ia mengeluh dalam hati. Baru pihaknya tambah dua tenaga, Hexia dan Yak BWE, kini pihak lawan datang juga dua tokoh kuat. Sebaliknya kini giliran Ceng-Ceng Ji yang girang setengah mati, serunya tergopoh-gopoh. Ceng Bing Toheng, sebenarnya aku sudah akan menangkap wanita siluman itu untuk kuserahkan padamu, tetapi suteku yang kurang ajar ini selalu merintangi aku. Ah, aku merasa malu. Ceng-Ceng Ji belum kenal Leng Chiu Siang Jin. Tetapi dengan Ceng Bing Chu ia sudah bersahabat karib ialah ketika sama-sama membantu Suti Ogi Tempo Hari. Ia pun mengetahui juga tentang permusuhan antara Ceng Bing Chu dengan Shin Chi Koh. Sebaliknya, Ceng Bing Chu tidak tahu kalau Ceng-Ceng Ji pun mendendam pada Shin Chi Koh. Ia kira Ceng-Ceng Ji itu benar-benar hendak membantunya menangkap Shin Chi Koh. Sudah tentu ia berterima kasih. Hiksia tak menghiraukan sama sekali akan kedatangan kedua tokoh Leng Chiu Pei itu. Memang Hiksia itu bagaikan anak kambing yang tak takut pada hari mau. Melihat kesempatan di mana Ceng-Ceng Ji terpencar pikirannya karena bicara tadi, Hiksia perhebat serangannya. Bunuh dulu Ceng-Ceng Ji baru nanti menggempur benggolan Leng Chiu Pau, demikian pikirnya. Kret, Ceng-Ceng Ji termakan sebuah tusukan. Tetapi tusukan Hiksia itu bukan dimaksud untuk mengambil jiwa, melainkan untuk menusuk jalan darah saja. Ceng-Ceng Ji sudah banyak pengalaman. Waktu merasa hawa pedang menyusup ke dalam urat, buru-buru ia empos semangat dan kempiskan dadanya. Tusukan Hiksia tidak tepat mengenai jalan darahnya melainkan di sebelah jalan darah yang kehiat lambung kiri. Hanya sedikit kulitnya yang terluka. Berbareng saat itu Ceng Bingcu berkata, memberi buah To akan dibalas dengan buah li. Terima kasih atas bantuanmu. Aku pun akan membantumu membersihkan pengacamu. Hiksia baru berganti gerak hendak menusuk jalan darah Ceng-Ceng Ji, tahu-tahu Ceng Bingcu sudah berada di belakang dan menampar punggungnya dengan Toa Chiu Ring, sebuah pukulan beracun. Apabila kena urat punggung Hiksia pasti terluka kena racun. Tampaknya Hiksia seperti tak berferjaga-jaga, tetapi sebenarnya ia selalu memperhatikan keadaan di sekeliling situ. Waktu tangan Ceng Bingcu sudah akan in, mencap punggungnya. Tanpa menoleh Hiksia sabatkan pedangnya ke belakang. Ceng Bingcu terkejut bukan kepalang. Ia mengira tadi tentu berhasil mencuri kesempatan karena terang Hiksia sedang gerakan pedangnya menusuk Ceng-Ceng Ji. Siapa tahu ternyata permainan Hiksia mencapai tingkat sedemikian rupa, hingga dapat merubah gerakan tangannya pada setiap waktu dan keadaan yang bagaimanapun jua. Tahan pada saat di mana tangan Ceng Bingcu pasti kutung, tiba-tiba Lengcu Siang Jin berteriak sembari kebutkan lengan bajunya. Sedemikian hebat kebutan ketua Lengcu Pei, sehingga pedang Hiksia yang tajamnya luar biasa tak mampu menusuk lengan baju totu tua. Itu, bahkan orangnya, Hiksia, sendiri tersurut tiga langkah. Setelah berputar-putar tubuh, baru ia dapat berdiri tegak. Bukan main kejut Hiksia. Ilmu lekang bagian sia, hapus atau memindah, Hiksia dapat juga menggunakan. Tetapi apa yang dipertunjukkan Lengcu Siang Jin tadi hebatnya bukan tertara. Hiksia belum pernah mendengar dan menyaksikan. Jika tidak mengalami sendiri, tentu ia tak percaya hal itu. Di lain pihak, Lengcu Siang Jin sendiri juga tak kurang kagetnya. Kebutannya hanya dapat mengundurkan si anak muda sampai tiga langkah, sungguh di luar dugaan. Pikirnya, bocah ini paling banyak baru tahun 2020-an tahun umurnya, mengapa begitu lihai? Jika tadi ia menusuk tiga kali berturut-turut, aku tentu tak mampu gunakan lewekang sia, terpaksa aku harus melawannya, urusanku dengan partaimu, tiada sangkut prautnya dengan lain orang. Kedengaran Shin Chikoh mendengus dingin, muridmu ke satu Ceng Bingcu telah tak mengindahkan aku kemudian ku berinya hajaran. Setelah itu dua kali anak muridmu menyerang aku. Ada dua puluh tiga orang yang meninggal. Mereka semua akulah yang membunuhnya. Jika kau hendak menuntut balas, harap pada aku saja. Lengcu Siang Jin mendengus, ia tertawa dingin, Shin Chikoh, kau juga tak memandang mata padaku. Kau anggap aku ini orang bagaimana? Benar, Siang Jin memang golongan ciampu persilatan, mana mau mencelakai orang yang sedang terluka buru-buru Inyo mengumpaknya. Menyaksikan kepandaian Lengcu Siang Jin tadi, Inyo insyaf bahwa sekalipun ia bertiga dengan Heksia dan Yak Bwe Maju berbareng, pun tak akan menang. Maka cepat ia gunakan ucapan Lengcu Siang Jin untuk memukulnya. Shin Chikoh tetap masih duduk bersilah. Sedikit pun tiada perubahan pada seri mukanya. Ia menyeletuk, Lengcu Siang Jin, kuna sehatikan jika hendak membuat perbalasan, lebih baik sekarang juga. Inilah saat yang paling tepat untuk melakukan perbalasan. Kalau selewatnya hari ini, dikhawatirkan tak mudah kau hendak mengalahkan aku. Seru Cheng Bingcu, wanita siluman itu sudah terluka. Su Hu, jika kau enggan turun tangan, biarlah aku saja yang menindaknya. Ngaco, mundur bentak Lengcu Siang Jin. Sekonyong-konyong ia tertawa gelak-gelak. Terpaksa Cheng Bingcu mundur sambil meringis. Shin Chikoh, apakah kau kira aku tak tahu isi hatimu? Kau paling takut kalah di tanganku dan ditertawai orang. Maka kau sengaja mendesak aku supaya bertindak sekarang. Sekarang kau sedang luka parah, jika kubunuhmu tentu orang tak menyohorkan kepandaianku. Habis berkata ia merogoh keluar dua buah pil, ditaruhkan di telapak tangan lalu dihembusnya dengan mulut. Dua butir pil itu terbang ke pangkuan Shin Chikoh. Dua butir pil itu, satu untuk memunahkan racun, satunya untuk mengobati luka. Setelah kasmi buh betul, baru aku bertanding padamu agar kau mati tidak penasaran seru Lengcu Siang Jin dingin. Kau kira aku tak sanggup mengobati lukaku sendiri? Aku tak sudi menerima budimu sahut Shin Chikoh. Kembali Lengciu tertawa keras, geleranmu bu Ceng Kiam, aku pun tak mau melepas budi padamu. Karena lukamu masih belum sembuh, aku enggan membunuhmu maka ku berimu abad. Itu sekali-kali bukan suatu kebaikan melainkan supaya lekas-lekas dapat kuambil jiwamu. Memang ku tahu kau dapat mengobati sendiri, tapi pagi tidak harus makan waktu sampai tujuh sampai delapan hari. Mana aku mempunyai tempo menunggumu? Setelah makan pilku itu, paling lambat besok pagi siang, kau tentu sudah sembuh. Besok malam pada waktu begini, kita bertemu lagi di sini. Kita keluarkan kepandayan masing-masing untuk menentukan kejantanan. Hektometer, hektometer, pada waktu itu, sekali bertanding jangan harap aku suka mengempunimu. Bagaimana, apakah kau tetap tak mau minum pil itu? Atau apakah kau sudah tahu dan merasa kepandayanmu tak menang dari aku? Begituluh kamu sembuh, kau tentu mati di tanganku. Kalah tetap kalah, mati tetap mati. Tak perlu cari alasan apa-apa lagi. Saking marahnya Shin Chikoh terus sekali telan kedua pil itu. Serunya, besok malam aku. Tentu menunggumu di sini. Surat undangan dari Raja Akhirat, entah akan diberikan kepada siapa nanti? Leng Chiu Siang Jin tertawa keras, Waktumu hanya sehari saja, harap kau bereskan semua pesanmu. Maaf aku tak dapat mengawani lebih lama. Ketua Leng Chiu Pei itu lantas memimpin Cheng Bing Chiu pergi. Cheng Cheng Ji pun gunakan kesempatan itu untuk ngintil mereka. Perubahan yang datangnya secara mendadak itu, sungguh di luar dugaan. Pikir Hiksia, Leng Chiu Siang Jin sungguh seorang benggolan yang sakti, meskipun jahat, dia tak mau mencelakai orang yang terluka. Sungguh tak mengecewakan gengsinya sebagai ketua sebuah partai persilatan. Tiba-tiba wajah Shin Chikoh berubah gelap dan mendekat perut merintih-rintih. Ya BWE! Terkejut sekali, serunya, jangan-jangan si lumantua itu menipumu dengan obat racun. Ai, Shin Lociampua, kau kelewat percaya padanya. Tiba-tiba Shin Chikoh muntahkan segumpal darah kental. Katanya dengan wajah bersungguh, Leng Chiu Lokai tidak bohong, obat pilnya itu manjur sekali. Darah kental yang ku semburkan. Ini, adalah racun yang berada di tubuhku. Rupanya tak usah sampai besok pagi, aku sudah sembuh sama sekali. Shin Lociampua, apakah kau yakin dapat menangkan dia? Inyo merasa cemas. Dengan angkuh Shin Chikoh menyahut, si lumantua itu juga belum tentu dapat menangkan aku. Namun sekali mulutnya mengatakan begitu, tapi terang kata-katanya itu bernada kurang yakin untuk menangkan pertempuran besok malam. Memandang kepada Hiksya, berkatalah ia, besok kalau aku bertempur melawan Leng Chiu Lokai, dia membunuh aku atau aku membunuhnya, bukanlah suatu hal yang mustahil. Jika aku yang tak beruntung, harapkah sampaikan pada toa suhemu. Aku telah membunuh 23 murid Leng Chiu Pei. Sekalipun aku nanti mati di tangan Leng Chiu Siang Jin, tetap aku masih untung. Gonggong Je tentu membalaskan sakit hatiku. Hiksya, tolong kau wakili aku menasihati dia, jangan sampai dia menuntut balas. Dia harus menurut. Nasihatku. Nasihat yang merupakan permintaanku kepadanya yang terakhir, kata Shin Chikoh pula. Heran In Niemar mendengarnya. Pertama ia berjumpa dengan Shin Chikoh, ia masih merupakan seorang wanita yang ganas tak kenal kasihan, bermulut tajam dan minta padanya, In Nio, menyampaikan surat kepada Gonggong Je supaya Gonggong Je membunuh habis semua orang Leng Chiu Pei. Apa yang didengarnya kini, jauh sekali bedanya. Shin Chikoh minta Hiksya supaya menasihati Gonggong Je jangan menuntut balas. Hanya terpaut satu jam saja, ternyata wanita itu telah mengalami perubahan batin yang luar biasa besarnya. Shin Chikoh kini alihkan pandangannya kepada In Nio dan berkata dengan lembut, Nonasib, aku terkena pengaruhmu. Aku pernah mencelakai kau, kebalikannya kau berkorban untuk menolong aku. Sungguh aku merasa malu sendiri. Daulu aku selalu membalas setiap sakit hati. Menumpah setiap penghinaan. Tetapi balas-membalas itu, ternyata tiada baik akibatnya. Sesakti-saktinya kepandayan seseorang, toh pada suatu hari ia akan jatuh juga. Diriku ini menjadi sebuah contoh. Aku tak ingin Gonggong Je terjerumus dalam perjalanan hidupku yang lampau. Memang aku pernah menginginkan supaya Gonggong Je membalaskan sakit hatiku, tetapi itu keluar dari pikiranku yang terlalu mementingkan diriku sendiri. Diam-diam hati ini mau girang, pikirnya, terhadap siapa harus membalas, terhadap siapa harus tak menuntut balas. Sebenarnya tak boleh dicampur adukan. Taknya nasin Cikoh dapat mengeluarkan kata-kata yang begitu berharga. Rupanya ia sudah memperoleh kesadaran batin, lalu Cikoh berpelaing dan berkata kepada Hiksya, suhemmu itu berwatak berandalan, tidak. Suka dikekang. Jauh lebih jelek dari aku. Aku sungguh tak tega. Kasih tahu padanya, dalam hatiku hanya ada dia seorang tetapi aku pun tak menghendaki karena diriku di alantas tak kawin seumur hidup. Dia terlalu tak pedulikan dirinya sendiri. Harus ada seorang istri bijaksana yang membantunya. Mendengar urayan kata-kata Cikoh yang penuh mengandung petuah itu, ketiga anak muda itu sama menghela nafas terharu. Mereka tak kira bahwa seorang wanita yang terkenal ganas, ternyata penuh dengan budi kehalusan seorang wanita. Harap Ciam Pua jangan khawatir. Belum tentu kau kalah dengan Leng Ciu Loko Ai. Dan kita pun tak mau tinggal dia melihati saja, kata Hiksya. Shing Cikoh tertawa rawan. Baru ia mau bicara, yak BWS sudah mendahului, Shing Loh Ciam Pua, bukankah sekarang kau sudah sembuh, mengapa tak tinggalkan tempat ini saja? Kupersembahkan kudaku untukmu. Kuda yang sehari dapat menempuh seribuli. Tak nanti Leng Ciu Loko Ai mampu mengejarmu. Setelah mendapatkan gonggong ji, siapa yang berani menggangumu? Alis Shing Cikoh menjengkit, ujarnya, walaupun aku tak ingin mengikat permusuhan dengan Leng Ciu Loko Ai, namun aku untak mau unjuk kelemahan. Aku sudah berjanji padanya, mana dapat mengingkari? Dia memberi obat padaku, berarti dia mempercayai aku. Jika aku tak pegang kepercayaan, mana aku masih punya muka hidup di dunia persilatan lagi? Melarikan diri, tak usah dikemukakan lagi. Bukan saja begitu, pun besok malam dalam pertempuran itu, kalian sekali-kali tak boleh memberi bantuan. Yak BWM menjadi malu sendiri. Namun diam-diam ia mengagumi Shing Cikoh, pikirnya. Sungguh tak kecewa ia menjadi tokoh ternama. Dalam keadaan yang berbahaya sekalipun, ia tetap tak berubah pendiriannya. Terima kasih atas perhatianmu semua. Tetapi ku harap tak usah meresahkan diriku. Maaf, sekarang aku masih perlu bersemedi sebentar. Silahkan kalian bercakap-cakap dengan kawan lama. Hiksia tundukkan kepala merenung. Yak BWM menarik Inyo ke samping dan menanyakan tentang diri Bikhu. Selama sibuk merawati Shing Cikoh, Inyo memang tak sempat lagi memikirkan diri sutenya itu. Mendengar pertanyaan Yak BWM, ia menungak ke langit. Dilihatnya rembulan sudah tinggi. Sudah tengah malam. Aku pun justeru sedang menunggu kata Inyo. Dia berada di mana? Mengapakah seorang diri ke Ye Uchiu? Dan bagaimana kau bisa berjumpa dengan Shin Lo Chiampu? Apakah kau berjanji dengan Pui Su Heng untuk bertemu di sini? Demikian Yak BWM berturut-turut mengajukan pertanyaan. Ia mengira Bikhu masih dalam ketentaraan. Inyimar menghela nafas. Ceritanya amat panjang. Tapi lebih dulu aku hendak bertanya, bagaimana kalian berdua bisa datang kemari? Pertama, hendak mencarimu. Kedua, karena Hiksia disuruh Tiat Molek mengantarkan surat kepada Sekiat. Apakah di tengah jalan tadi kamu berjumpa tentara-tentara yang kalah tanyain You? Karena ada dua pihak yang bermusuhan saling bertempur. Kami tak mau terlibat dalam urusan mereka, maka menghindari dan memilih jalan kecil saja. Mengapa mereka itu Yak BWM balas bertanya? Sutiawugi dan adiknya bertempur sendiri. Raja Ki mengusir Sekiat dari Tokopoh, maka terjadi perang tanding yang gempar. Bikau dan aku tercerai berai, Inyimar menerangkan singkat. Oh, kiranya kau datang bersama Pu Wisuheng? Aku tak tahu bilakah Bengkong sudah menyambut Lianghang Yak BWM berseru girang. Bengkong dan Lianghang adalah sepasang. Suami istri yang terkenal dalam sejarah. Mereka sependirian dan seperjuangan. Merahlahmu ke Inyo, dan peratnya, aku berkata tentang urusan serius, sebaliknya kau menggoda semaunya. Yak BWM membisiki ke dekat telinga Inyo, jejak kakauin perawan menikah, adalah urusan serius nomor satu di dunia. Amas seribu kati mudah didapat, tetapi kawan yang sehati sukar. Ditemukan. Dengan sudah mendapatkan kawan sehati, apakah kau tak layak bergirang? Bagus, bagus, ah, supaya kau tidak menjadi marah, silahkan kau katakan urusanmu yang serius itu. Aku tak mau menanyakan urusanmu pribadi. Berbicara tentang urusan serius itu, artinya sia-sia saja Hiksia memberikan surat tiap molek itu kepada Sekiat, kata Inyo. Lo, mengapa? Apakah aku boleh turut mendengarkan Hiksia menghampiri? Justeru memang hendak ku dengarkan padamu, sahut Inyo yang lalu memulai. Keterangannya. Akulah yang lebih dulu datang ke Ye Uchiu, kemudian Bihu baru menyusul. Benar memang aku sudah berjumpa dengan Sekiat tetapi dalam statusku sebagai tawanan Tiau Ing. Hai, kau menjadi tawanan su Tiau Ing Hiksia berseru kaget. Ya BWM meliriknya dan mendengus, Huh, herankah? Apa yang tak dilakukan wanita siluman itu? Inimar menuturkan semua yang dialaminya. Waktu mendengar sampai padahal Sekiat hendak memujuk Inyo tapi kemudian ditolak tegas-tegas sehingga sampai bertempur, Hiksia tak dapat menahan kemarahannya lagi, tak nyana Sekiat berubah menjadi manusia begitu. Eh, kau jadi menemuinya, tidak tegur yak BWE. Mengingat persahabatan yang dulu, Tia Piawoko hendak menasihatinya lagi untuk yang penghabisan kali. Karena Piawoko sudah mempercayakan surat itu kepadaku, berhasil atau tidak aku harus tetap menyampaikan surat ini kepadanya, Sahut Hiksia. Inimar mengangguk, Benar, tiada jeleknya mencoba sekali lagi. Ah, diharap setelah tentaranya mengalami kekalahan, ia mau mendengar nasihat Tia Cecu. Yak BWE paling mengetahui pribadi Inyo. Waktu Inimar menceritakan bagaimana Bikhu menempuh bahaya menolong dirinya tadi, samar-samar yak BWE sudah dapat melihat adanya setitikasi dalam hati Inimar kepada pemuda itu. Maka ia pun tak begitu curiga akan kata-kata Inyo yang terakhir mengenai diri Sekiat. Tapi ia berkata kepada diri sendiri, andai kata dirinya yang diperlakukan begitu oleh Sekiat, tentu ia tak sudi lagi mengenalnya. Hiksia, pergi pun baik. Menyerahkan surat itu nomor dua, yang penting kau harus menyirapi. Di mana Bikhu itu dan ajaklah kemari. Karena tak melihat Ciciin, dia tentu gelisah juga, katanya. Sengaja ia kemukakan diri Bikhu pada saat Inimar membicarakan Sekiat. Untuk mencegah supaya Inimar jangan melantur lebih jauh. Siapa tahu Inyo pun justru mempunyai maksud begitu. Namun ia masih meragu, ujarnya, walaupun memang baik juga Hiksia pergi itu, tetapi bagaimana Shinlo Ciampuwe? Tiba-tiba Shincikoh kedengaran tertawa, nonasib, kau berpisah dengan Sutemu dalam pertempuran itu, aku-akupun turut memikiri juga. Kalian tak perlu meresahkan diriku. Leng Chiuloko Ai mengatakan besok malam baru datang tentu besok malam. Tak nanti dia mencelakai aku sebelum lukaku sembuh. Tentang Cheng Cheng Ji, tanpa beserta Leng Chiuloko Ai, tak nanti ia berani datang kemari. Kini tenagaku sudah pulih 50%, taruh kata ia, Cheng Cheng Ji, datang, aku pun dapat mengatasinya. Pasukan Sekiat kemarin malam baru menerobos keluar dari kepungan. Sute nonasib itu mungkin berada di muka pasukan. Karena tak melihat nonasib, ia tentu masih mencarinya, tentu belum pergi jauh. Urusan tak boleh ayal-ayalan. Toan Xiao Hiap, jika hendak mencari mereka, sekarang juga kau harus berangkat. Baik, berhasil menemukan mereka atau tidak, besok malam aku tentu balik kemari. Malam hari tak leluasa naik kuda, ku tinggalkan untuk Shin Lociampua, siapa tahu Lociampua memerlukannya, kata Hiksia. Karena tahu Gin Kang Hiksia itu tak kalah cepat dengan lari kuda, Shin Chikoh pun. Membiarkan saja. Katanya, terima kasih atas kebaikanmu. Kau tak keburu balik kemari pun, tak mengapa. Toh aku tetap akan bertempur seorang diri dengan loco ai itu. Waktu Inyo dan Yak BWM mengantar Hiksia sampai keluar pintu, Yak BWM tiba-tiba tertawa, dalam memberikan surat kepada Sekiat nanti, siapa tahu kau akan berkesempatan menjumpai nonasumu itu. Sayang sekarang ia sudah menjadi pengantin Sekiat. Bah, siapa yang masih mengenangkan nona siluman itu Hiksia mendengus. Sekalipun mulut mengatakan begitu tapi tak urung dalam perjalanan, Hiksia juga teringat. Akan Tiao Ing. Teringat selama berjalan ribuan li bersama nona itu. Ini bukan karena ia masih ada apa-apa dengan nona itu, melainkan karena Tiao Ing dengan gaya yang lincah merangsang itu, meninggalkan banyak kesan padanya. Keris dan kerangka adalah duitung gali yang tak dapat dipisahkan. Tiao Ing dan Sekiat itu benar-benar sejauh yang paling tepat pikirnya. Terkenang akan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan Tiao Ing tempoh hari, diam-diam Hiksia mendongkol tapi pun geli. Sekarang kalau bertemu aku tak khawatir dirayu lagi. Tapi ah, lebih baik jangan berjumpa saja. Tiba di kaki gunung dan masuk ke dalam sebuah lembah, hari pun sudah menejelang terang tanah. Melalui tepi sebuah hutan, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang berisik. Hiksia menghampiri dan tampak tiga lelaki beralis tebal serta berpakaian opsir kerajaan Wiyan, Suti Ogi, tengah bertengkar. Karena kepingin tahu, Hiksia diam-diam mencuri dengar. Dengan ginkangnya yang lihai, gerakannya tak mengeluarkan suara sama sekali hingga ketiga opsir itu tak mengetahui. Salah seorang berkata, ia musuh dari cukong, junjungan, kita. Jika kita serahkan kepada cukong, tentu kita mendapat hadiah besar. Kata yang seorang, keadaan cukong dalam bahaya, mana kau masih mengharap hadiah dari dia? Turut pendapatku, lebih baik kita serahkan pada bos sekiat saja. Bos sekiat baik terhadap orang. Orang yang kesatu berkata pula, Hektometer, bos sekiat gentleman palsu. Mana memperlakukan orang dengan baik? Apakah bukan pura-pura saja? Kau jangan percaya pada mulut si luma kecil. Itu. Karena jatuh ke tangan kita, sudah tentu ia menurut apa saja. Begitu kita antarkan ia pulang, ia tentu berbalik muka kepadamu. Saat itu jangan lagi harta atau pangkat, sekalipun mangkuk nasi saja mungkin kau sekar mendapat. Hektometer terkejut. Dari pembicaraan, terang mereka itu telah menawan orang. Mereka sedang berunding, hendak menyerahkan pada sotiaogi atau pada bos sekiat. Mereka menyebut-nyebut si luman kecil, apakah bukan seorang wanita? Ha, apakah bukan? Baru hik siap berpikir begitu, tiba-tiba kedengaran orang yang ketiga tertawa gelak-gelak. Yang dua bertanya, To'ako, apa yang kau tertawakan? Opsir ketiga itu menyahut, aku menertawakan kalian yang begitu tolol. Bakpao sudah berada di mulut masakan diberikan orang lagi. Benar-benar kalian bernyali tikus. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana tanya kedua orang tadi? Sotiaogi, bos sekiat, kedua-duanya tak boleh dipercaya. Memang Sotiaogi kini seperti patung posat menyeberangi sungai, berbahaya, bos sekiat yang dienyahkan rajaki, pun menjadi seperti anjing orang yang kematian keluarganya, ngenas. Perlu apa kita berhamba pada mereka? Turut pendapatku, lebih baik kita pergi jauh dan mendirikan usaha sendiri. Wanita kecil itu, kita jadikan istri cecu, pemimpin begal. Bagus, tetapi jadi istri siapa? Kita bertiga sudah seperti saudara, jangan sampai hubungan kita retak hanya karena siluman kecil itu, kata kedua orang kawannya. Kata Opsir tadi, aku ada sebuah kera. Kita adakan undian, siapa yang baik peruntungannya. Samte, coba kau patahkan ranting kayu ini menjadi tiga. Yang satu panjang, yang dua pendek. Yang mendapat kutungan panjang, akan memperistrikannya. Baik, JT, kau ambil dululah, begitulah Opsir yang dua orang itu segera mengambil masing-masing sebatang kutungan ranting. Sekonyong-konyong Opsir yang dipanggil, to' aku tadi turun tangan. Secepat kilat dia. Membaco kedua kawannya tadi. Ha, ha, akulah yang menjadi to' aku. Kalian berani berebut istri dengan aku, terpaksa aku bertindak. Selagi Opsir itu tertawa kegirangan karena sudah membersih kedua saingannya, tiba-tiba, sesosok tubuh melesat kehadapannya dan membentaknya, siapa yang hendak kau ambil istri itu? Wanita itukah? Ternyata bayangan itu bukan lain Hiksia adanya. Dan saat itu juga seorang wanita kedengaran berteriak, Hiksia, tolonglah aku. Itulah Su Tiawying. Hiksia berpaling dan dapatkan Tiawying tegak bersandar pada sebatang pohon siong. Meti mereka saling beradu. Tadi Hiksia sudah membayangkan tentang perjumpaannya dengan Tiawying. Bahwa ternyata ia bakal berjumpa dalam keadaan seperti itu, membuat Hiksia terlongong-longong. Si Opsir menggunakan kesempatan itu untuk membacok Hiksia. Hiksia gelagapan ketika tubuhnya tersentuh dengan legam dingin. Bagi seorang ahli silat. Dalam saat-saat yang berbahaya, tentu akan mengadakan reaksi cepat untuk menghindar. Begitupun dalam saat yang fatal itu, Hiksia turunkan bahunya dan condong ke sebelah kiri. Berat, bajunya terpapas rompal, jaraknya hanya terpisah seujung rambut dari lengannya. Ternyata tenaga hantaman golok si Opsir itu telah dihapus oleh kekuatan lewekang Hiksia. Memang cepat sekali gerakan golok itu, tapi setelah mengenai baju, daya tenaganya pun sudah habis. Opsir itu adalah salah seorang dari empat jagoan yang mengawal Suti Ogi. Ilmu. Kepandainya tinggi juga. Bacokannya luput, ia maju dua langkah untuk menjaga keseimbangan badannya yang condong ke muka. Dan menyusul ia lantas membacok Hiksia lagi. Bahkan sekaligus ia lancarkan tiga buah serangan. Semuanya mengarah jalan darah maut dari tubuh Hiksia. Itulah yang disebut jurus Leong Bun Song Long dari ilmu permainan golok Toan Bun Tu. Indahnya bukan buatan. Tetapi saat itu Hiksia sudah berjaga-jaga. Dan marahlah demi melihat keganasan orang itu. Bentaknya, pemberianmu ku kembalikan, rasakanlah sendiri golokmu ini. Menghindari ujung golok, ia mendekap gigir golok dengan kedua jari dan sekali dorong, ia pinjam tenaga untuk memukul. Golok itu secepat kilat terputar dan berbalik menghantam kepala si Opsir. Kret, beluk kepala Opsir itu terbelah menjadi dua dan tubuhnya pun seperti batang pisang. Rubuh ke tanah. Berbareng dengan itu kedengaran lengking jeritan wanita. Ternyata Tiau Ing yang menjerit dan terus rubuh ke tanah. Hiksia agak bersangsi, tapi akhirnya mau juga ia mengangkat nona itu. Aku hampir mati terkejut. Hiksia, apakah kau tak terluka tegur Tiau Ing? Aku tak kena apa-apa. Hai, lukamu, lukamu Hiksia tak dapat melanjutkan kata-katanya. Karena Tiau Ing sudah menelungkupi dadanya. Ternyata Tiau Ing berlumuran darah hingga pakaian Hiksia pun kelumuran juga. Bermula Tiau Ing pimpin pasukan wanita mengejar engkohnya. Tomulun pun memimpin pasukan Sukuki untuk mengejarnya, Tiau Ing. Tiau Gi balas menyerang dan terjadilah pertempuran di malam hari yang dasyat. Tiau Ing terkena dua batang lengcian, panah pendek, dan kuda tunggangannya pun terkena sebatang pisau. Kuda itu binal dan lari sekuatnya. Dalam pertempuran malam gelap yang kacau balok itu, setiap orang tak mengenal mana lawan-mana kawan lagi. Tiau Ing terluka, pun anak buahnya tak tahu. Begitu ia dilarikan kudanya, juga tiada anak buahnya yang mengawalnya. Kuda Tiau Ing mencongklang ke sebuah lembah buntu dan tak terduga-duga berjumpa dengan ketiga opsir bawahan Suk Tiau Gi tadi. Ketiga opsir itu juga loloskan diri dari pertempuran yang kacau itu. Mereka hendak bersembunyi di lembah situ, setelah pertempuran selesai, mereka akan melihat gelagat dulu untuk menentukan pilihannya. Mereka bertiga adalah orang kepercayaan Suk Tiau Gi, sudah tentu kenal sekali dengan Tiau Ing. Sesaat mereka tak dapat mengambil putusan. Lebih dulu meringkus si nona, baru nanti berunding lagi. Demikian keputusan mereka. Opsir yang menyerang Hiksia itu, memang tinggi ilmu silatnya. Tapi ia jahat dan licin. Ingin ia memonopoli Tiau Igen sendiri, maka dibunuhnya kedua kawannya secara licik. Tapi ternyata ia pun mati sendiri di tangan Hiksia. Sebenarnya Hiksia jemuh dengan Tiau Ing. Tapi mengingat nona itu terluka berlumuran darah, tak sampai hati Hiksia untuk mendorongnya. Hiksia, tolong laukan sebuah kebaikan untukku. Tusuklah aku supaya segera mati. Dari sorot matamu, ku tahu kau benci padaku. Perlu apa aku merintih minta kasihanmu? Kalau sudah membunuh aku, tentu kemarahanmu reda dan aku pun tak banyak menderita kesakitan lagi. Jika hatiku seperti kau, tentu tadi-tadi aku sudah tak mempedulikanmu lagi Hiksia mendengus dingin. Wajah Tiau Ing mengerut tawa dan berubahlah nada cakapnya, Hiksia, aku merasa salah kepadamu. Tetapi aku pun pernah berbuat baik juga. Hiksia, janganlah hanya mengingat kejahatanku saja, pun seharusnya kau memikir mengapa aku berbuat tak baik kepadamu itu. Sebenarnya aku selalu hendak bersama kau, bersama kau. Tutup mulut. Jika kau masih mengatakan hal-hal yang berguna itu, aku terpaksa melemparkan kau di sini bentak Hiksia. Tiau Ing menyeringai, baik, aku takkan mengomong lagi. Hanya mendengar bicaramu, menurut putusanmu. Kau pernah menolong jiwaku. Aku pun pernah menolong jiwamu juga. Jika kali ini aku menolongmu lagi, kaulah yang lebih untung. Ganjalan hati dan budi pada wakut yang lampu, baik jangan diungkat lagi. Kini kau menjadi istri sekiat, mari kuantarkan pulang kepada suamimu, kata Hiksia. Rasa girang dan mendongkol tercampur dalam hati Tiau Ing. Girang karena mendapat pertolongan, mendongkol karena Hiksia begitu getas tak berkecintaan. Meskipun menolong, tapi ia merasa dihina juga. Hiksia tak memperdulikan anggapan Tiau Ing. Yang penting ia hendak menolong. Maka segera ditutupnya jalan darah Tiau Ing supaya berhenti mengalirkan darah, lalu dilumuri obat. Tiau Ing mendapat ikga buah luka. Lengan, perut dan punggungnya. Untuk melumurkan obat, Hiksia harus membuka pakaian nona itu. Sudah tentu ia bersangsi. Tapi pada lain saat tampilah kesatriannya, seorang kesatria selalu bertindak dengan terang dan jujur. Karena aku sudah meluluskan menolongnya, mengapa ragu-ragu? Sekalipun begitu tak mau ia membuka pakaian, melainkan merobeknya di bagian yang terluka. Dan melumurinya obat. Karena pakaiannya ada empat-lima bagian yang robek, malu juga Tiau Ing. Obat Hiksia manjur sekali. Begitu dilumurkan, darah pun berhenti. Hiksia segera membuka jalan darahnya. Ujarnya, kau tidurlah dulu, biar ku cari kereta. Kata Tiau Ing, penduduk desa di sekeliling tempat ini sudah pindah semua. Untuk mendapatkan kereta, kecuali merampas ke dalam kubu tentara, sekalipun kepandayanmu tinggi jangan harap bisa mendapatkan di lain tempat. Jika kau tinggalkan aku di sini, bagaimana nanti apabila ada musuh datang? Hiksia anggap pernyataan Tiau Ing itu betul juga. Apa boleh buat, terpaksa ia membawa juga nona itu. Pikirnya, aku hendak menyampaikan surat kepada bos sekiat. Jika sekalian mengantar istrinya, berarti sekali tepuk dua lalat. Dengan mengolong istrinya itu, mau tak mau ia tentu berterima kasih kepada aku. Siapa tahu ia suka mendengar nasihatku. Segera ia memanggul nona itu dan dengan gunakan gikeng ia lari sepanjang jalan besar. Tak berapa lama, ia berpapasan dengan sebuah pasukan berkuda, yakni gabungan anak buah Tomulun dan pasukan wanita dari Kerian Sian. Sebagai Kongcu, puteri, dari Raja Wian, sudah tentu setiap orang kenal pada Tiau Ing. Melihat Seng puteri dipanggul seorang lelaki, gemparlah sekalian anak tentara. Pertempuran di daerah Tokopo kali ini, boleh dikatakan Tiau Ing lah yang menjadi biang keladinya. Karena bentruk. Dengan engkohnya, mereka telah menjadikan daerah kediaman Sukuki itu sebuah medan peperangan. Tentara Sukuki tak senang pada Tiau Ing. Saat itu mereka menertawakan dan mendamperatnya, Ho, apakah itu bukan memperlainya buah sekiat? Baru kemarin ia menikah, sekarang sudah lari ikut lain lelaki. Eh, rupanya tidak begitu. Jangan-jangan bocah lelaki itu yang menyerobotnya, kata seorang lain. Ada sementara tentara lelaki yang kenal pada Hiksya, berseru, Ai, apa bocah lelaki itu bukannya? Yang tempoh hari sudah melarikannya? Rupanya mereka berdua sudah sekongkolan, mana dituduh menyerobot? Lihatlah, siluman perempuan itu memeluknya kencang-kencang. Ai, mesra sekali ada pula yang menyelutuk, tak peduli perempuan itu diserobot atau sukarlah melarikan diri dengan lain lekaki, tapi yang nyata sekiat telah menerima pembalasan yang setimpal. Sekiat. Bermaksud hendak merampas daerah kita, kini istrinya diserobot orang lebih dulu. Haha, ini namanya siapa menanam tentu memetik hasilnya. Anak buah pasukan wanita Kerian Sian, hampir semua benci pada Tiau Ing. Mereka sama mendekat mulut tertawa mengejek. Walaupun tak leluasa mendamprat tapi cemoh tertawa mereka itu lebih menyakitkan telinga. Hiksya berdada lapang. Ia hanya memikirkan menolong orang, lain tidak. Ia tak menyangka kalau perbuatannya itu dicemohkan orang. Bermula panas juga ia mendengar cemoh ejekan mereka itu. Tapi pada lain saat, rasa ksatrianya lebih tampil. Ia tak mau meladani mulut mereka yang iseng itu dan terus cepatkan larinya. Ia pun siapkan pedang, menjaga kemungkinan apabila anak tentara hendak mengganggunya. Benar juga nona manis Tiansian keperak kudanya ke muka dan tertawa gelak-gelak. Hai, bocah laki, apakah kau dirayu lupa daratan oleh perempuan siluman itu? Tidakkah kau melihat bentuk pakaiannya? Dia kan masih memakai pakaian pengantin. Hektometer, ternyata di dunia masih terdapat seorang perempuan yang begitu tak tahu malu dan seorang lelaki tolol yang begitu tak kenal selatan. Tiau Ing membisiki telinga Hiksya, Hiksya, bunuh perempuan jelek itu dan rampas kudanya. Tiansian tak kenal Hiksya. Sebaliknya Hiksya pernah mendengar renunima bercerita tentang diri Tiansian. Begitu melihat wajahnya yang jelek, ia segera mengenalinya sebagai panglima. Wanita berwajah jelek tapi berhati baik. Tak mau ia menempurnya. Begitu Tiansian menerjang, Hiksya segera melesat dari samping kudasi nona. Karena serangannya luput, Tiansian tak keburu menarik pulang tangannya. Orang dan kudanya menerjang ke muka. Tinggalkan perempuan si luma itu dan kau nanti bebas. Jika tidak, kita tentu bertempur lagi bentak Tomulun seraya putar tombaknya. Tempo hari Tomulun pernah kalah dengan Hiksya. Anak raja itu mengagumi kepandayan. Hiksya, itulah maka ia suka melepaskannya. Tapi demi dilihatnya Hiksya masih bersikap seperti yang sudah-sudah, yakni mati-matian melindungi Tiau Ing. Timbulah kecurigaan Tomulun bahwa Hiksya tentu mempunyai hubungan tak layak dengan Tiau Ing. Tiansian putar kudanya dan berseru. Ginkeng bocah itu hebat sekali. Hati-hati, jangan lepaskan dia. Tomulun ajukan kudanya dan dengan mainkan tombak ia membentak. Jika tak menyerahkan orang, jangan menyesal kalau tombaku tak bermata. Aku bukan bermaksud hendak mencelakai kau, tetapi perempuan siluman itu harus ku tangkap. Hiksya tetap tak mau berhenti, bahkan ia putar pedangnya dengan seru. Tering, 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 tanah penuh dengan kutungan golok, tombak dan pedang tetapi tiada satupun dari anak buah Tomulun yang terluka. Hiksya hanya memapas senjata tak mau melukai orang. Tomulun mengejar, teriaknya, apakah kau betul-betul sayang pada perempuan siluman itu budak itu sudah lupa daratan. Relah mati asal mendapat paras cantik. Yang penting, tangkap saja perempuan siluman itu. Tak usah banyak bicara dengan budak itu, seru Tiansian. Rupanya Tiansian tahu kalau Tomulun itu segan bertempur dengan Hiksya. Maka ia pun lantas mendesaknya. Ia paling benci Tiau Ing. Sudah tentu tak mau lepaskan kesempatan yang baik itu. Tomulun kertek gigi dan membentak, lihat tombak ia kaburkan kodanya dan menombak Hiksya. Tombak yang panjangnya setombak lebih itu, menimbulkan angin keras. Hiksya putar diri untuk menghadapi Tomulun supaya Tiau Ing lebih aman. Begitu ujung, tombak hampir tiba di dadanya, ia lantas tempelkan pedangnya pelahan-lahan. Tombak Tomulun menurun ke bawah. Tomulun kerahkan tenaganya untuk mengangkat tekanan pedang Hiksya. Inilah yang ditunggu Hiksya. Ia biarkan pedangnya dijungkirkan ke atas, lalu dengan meminjam tenaga congkelan itu, ia menjot tubuhnya melambung ke udara dan melayang sampai beberapa tombak jauhnya. Sambil dengan sebelah tangan mendekat tubuh Tiau Ing supaya jangan sampai jatuh, Hiksya berjumpalitan dengan jurus Kek Cuhan Sim, burung merpati membalik tubuh. Dalam posisi kaki di atas kepala di bawah, ia menukik turun seperti burung Garuda meliambar. Jatuhnya tep ke arah seorang tentara berkuda. Ia congkel tentara itu sampai terguling ke tanah, kemudian ia hinggap di atas punggung kuda dan mengeperaknya lari. Baik anak buah Tomulun maupun pasukan wanita Kerian Sian sama melongo. Belum pernah mereka menyaksikan kepandayan yang begitu luar biasa. Setelah Hiksya mencapai setengah li, barulah kawanan tentara itu gelagapan. Mereka berteriak-teriak sembari lepaskan anak panah. Tetapi mana dapat mengenai? Memang ada beberapa batang panah yang hendak menyusup ke punggung Hiksya tapi semua kena ditangkis jatuh oleh si anak muda. Tomulun menghela nafas, ah, perempuan siluman itu benar-benar lihai. Meskipun sudah menjadi istri bose kiat, ia masih dapat membuat seorang anak muda gagah menjual jiwa untuknya. Terang tadi anak muda itu tak mau melukai anak buah kita. Baiklah, biarkan dia pergi tak usah dikejar. Memang karena ditusuk pantatnya, kuda Hiksya lari pesat. Tapi setelah lari beberapa saat, kuda itu pun letih, mulutnya berbuih. Maklum bukan kuda sakti semacam kuda pemberian Cinsyang. Tiau Ing, apakah sudah agak baik? Akan ku rampaskan seekor kuda untukmu, kata Hiksya. Tiau Ing paksakan membuka matu dan dengan terengah-engah ia minta Hiksya memeluknya kencang-kencang karena ia tak kuat duduk. Sebenarnya Hiksya mengharap, setelah darahnya berhenti keluar, semangat Tiau Ing lebih kuat dan dapat naik kuda sendiri. Tetapi karena nona itu bertingkah sedemikian rupa, Hiksya pun mengira lukanya tentu makin berat. Terpaksa ia dudukkan nona itu di muka. Dengan sebelah tangan memegang kendali dan sebelah tangan memeluk pinggang Tiau Ing, Hiksya larikan kudanya. Meskipun hati Hiksya bersih tak mempunyai pikiran apa-apa namun karena duduk merapat di belakang seorang wanita cantik yang harum baunya, mau tak mau berdebar juga hatinya, mukanya merah padam. Tapi ada lain macam bau yang membuat Hiksya muat. Ialah walaupun darah pada luka Tiau Ing itu sudah tak keluar lagi, tapi dari luka-luka itu masih tetap mengalir air darah. Bau wangi tercampur bawa mis. Menjadi semacam bebawan aneh yang amat menusuk hidung. Hiksya muat tapi kasihan juga. Ah, hari ini ia cukup menderita. Menolong orang harus sampai selesai. Aku sudah berjanji menolongnya. Sebelum bertemu sekiat aku harus menjaganya hati-hati, diam-diam Hiksya mendamprat dirinya sendiri yang mempunyai rasa muat. Meskipun dengan naik kuda secara boncengan itu tak sedap dipandang umum, namun daripada menyuruh nona itu naik kuda sendiri dengan resiko mungkin akan jatuh, lebih baik ia memakai kera boncengan saja. Jalanlah di sebelah kiri jalanan ini, ai, mengapa kuda ini seperti tak bisa lari? Kata Tiau Ing dengan suara masih tersengal-sengal. Jalan di bagian tengah akan menjurus ke kota Luliong, yakni lini, garis, yang akan ditempuh. Sip Hang dalam penyerangannya nanti. Jalanan bagian kiri, menuju ke kota Lengbu. Merupakan lini yang akan dibuat jalan oleh Likong Pik dengan tentaranya nanti. Itulah maka Tiau Ing dapat menentukan bahwa Sekia tentu mengambil jalan yang memblok ke kiri itu. Hiksia buru-buru hendak mengejar jalan, tapi kudanya sudah letih apalagi dinaiki dua orang. Makin lama makin lambat jalannya. Selama dalam perjalanan itu, Hiksia berpapasan dengan bermacam anak pasukan. Mereka adalah tentara-tentara yang kalah perang. Ada yang termasuk anak buah Suti Ogi. Ada juga anak buah Sekiat yang kececer di belakang dengan rombongannya. Di samping itu terdapat juga Laskar Rakyat Sukuki yang berbondong-bondong menuju ke kota Tokopoh karena didengarnya terjadi pertempuran. Hiksia tak menghiraukan orang-orang itu. Ia merampas kuda tentara pelarian itu untuk berganti tunggangan. Selama itu ia harus beberapa kali berganti kuda. Tak kurang dari belasan. Ekor kuda yang ia rampas. Ketika mencapai tahun 1970 anili lebih, hari pun sudah lohor, lewat tengah hari. Hiksia gelisah. Ia teringat akan pertempuran Shin Chikoh dengan Leng Chiu Siang Jin malam nanti. Ia sudah berjanji pada Shin Chikoh, akan balik. Kalau sampai tak berhasil mengejar Sekiat, bagaimana ini? Aku tak dapat menelantarkan Tiaw In begini saja, tetapi aku tentu ingkar janji terhadap Shin Lo Chiu Ampul. Yak Bwe dan Chichin. Tentu gelisah memikirkan diriku, pikirnya. Teringat pada Yak Bwe, bercekatlah hati Hiksia. Kalau Yak Bwe tahu perbuatannya saat itu. Tentu akan marah-marah. Paling tidak 10 hari atau setengah bulan tentu tak mau biara padanya, Hiksia. Tapi ia tak berani membohongi tunangannya itu. Nantipun ia akan menceritakan terus terang. Pengah pikiran Hiksia gelisah, tiba-tiba di sebelah muka tampak segulung dibu mengepul. Jauh di padang rumput sana tampak suatu pasukan besar sedang bergerak. Hiksia girang dan cepat keperak kudanya. Apakah di sebelah muka terdapat Bwe sekiat teriaknya? Ia gunakan lewekang suara Chou An Im. Jip Bi. Di tempat lapangan, suaranya dapat disampaikan 5-6 lih jauhnya. Ia tak mau memanggil Boto Ako lagi. Pun tak suka menyebut Bwo Beng Cu. Langsung saja ia memanggil nama Bwo Sekiat. Ia harap Sekiat akan lekas-lekas keluar. Setelah menyerahkan surat dan meminta balasan, terus ia kembali ke biara rusak. Kalau ia dapat berjumpa dengan Sekiat sendiri, itu lebih cepat selesainya. Tak usah melalui liku-liku peraturan ketentaraan di mana orang harus mendaftarkan diri dulu bila hendak bertemu pada seorang pemesar. Ia larikan kudanya terus. Kira-kira satu li jauhnya dari pasukan besar itu, barulah ia melihat Bwo Sekiat diiring beberapa pengawal, berkuda menyongsong datang. Buru-buru Hiksia turunkan Tiau Ing. Berbareng itu Sekiat pepun sudah tiba dan loncat turun dari kudanya. Demi melihat pakaian Tiau Ing compang-camping dan tubuh berlumuran darah, wajah Sekiat mengerut gelap. Hiksia tercengang. Pikirnya, Sekiat tampak kurang senang. Ai, apakah, apakah kurang? Ajar, apakah dia curiga padaku? Belum lagi ia sempat membuka mulut memberi keterangan, Tiau Ing sudah melengking dan lari kepada Sekiat. In muai, ini, ini, bagaimana tanya Sekiat dengan getar. Tiau Ing menelengkupi dada Sekiat dan menangis terseduh-seduh, dia, dia, dia menghina aku karena berkata dengan isak tangis, suara Tiau Ing pun tak jelas. Namun Hiksia dapat mendengarnya dengan terang, seterang melihat burung merpati putih terbang di siang hari. Kejutnya bukan kepalang sehingga terngang-ngam mulutnya. Nona Su, aku, kau kata apa tergopoh-gopoh ia menegur. Metu, Tiau Ing membalik seperti orang hendak menumpahkan kemarahan, dan sesaat pingsanlah ia dalam pelukan Sekiat. Ternyata Nona itu marah sekali atas sikap yang begitu dingin dari Hiksia. Ia tak dapat melihat seorang pemuda yang pernah diincar bersikap begitu dingin kepadanya. Ia anggap itu suatu penghinaan. Tadi sewaktu di hutan ditolong Hiksia, timbulah seketika bekas. Bekas cinta lama yang mengeram dalam hatinya kepada anak muda itu. Ia hendak menghangatkan api asmara itu, tetapi disemprot Hiksia. Hiksia menganggap ia harus berlaku tegas dan jujur terhadap seorang wanita yang sudah bersuami. Siapa tahu hal itu telah menyinggung perasaan Tiau Ing. Akibatnya, Budi dibalas dengan badi. Budi pertolongan Hiksia, bukan saja tak diterima kasihi bahkan dibalasnya dengan kebencian yang menyala-nyala. Ia memutar balik urusan dan mengadu pada suaminya. Pingsannya Tiau Ing itu memang bukan pura-pura. Selama dalam perjalanan naik kuda dengan mengandung luka-luka itu, memang napasnya sudah terhimpit. Ditambah pula dengan kemarahan dan kebenciannya terhadap sikap Hiksia. Dan sakit hati itu dirasakan lebih hebat dari sakit luka di tubuhnya. Maka setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Sekiat, ia pun tak kuat lagi. Wajah Sekiat makin gelap. Tiau Ing diserahkan pada salah seorang tentara wanita dan ia lantas mencabut pedang. Bentaknya, Hiksia, kau bangsat kecil yang kelewat menghina aku. Seng kaki mengisar maju, pedang cepat menusuk Hiksia. Cengang Hiksia masih belum tenang. Begitu pedang melayang tiba, baru ai gelagapan dan menghindar. Beret, leher bajunya tertusuk bolong namun ia dapat menghindar juga. Hiksia tak nyana sama sekali bahwa pertolongannya bakal mendapat balasan yang sedemikian keji. Sesaat tak taulah ia bagaimana harus bertindak. Sebaliknya Sekiat, sekali turun tangan terus menyerang berturut-turut. Setiap serangannya selalu menggunakan jurus berbahaya. Bahwa orang yang belajar silat, pokoh utama ialah untuk membela diri. Maka karena didesak. Begitu rupa, mau tak mau Hiksia curahkan perhatian untuk menghindar. Konsentrasi pikirannya pun mulai pulih. Tau ia apa yang dihadapinya itu. Setelah menghindar, berserulah ia, bos Sekiat, dengarlah. Istrimu itu terluka. Aku bertemu di tengah jalan. Dengan baik-baik kuantarkan kemari. Sekiat kertek gigi dan mendam peratnya. Untung ia belum mati dan masih dapat bicara membuka kebohonganmu. Kret, kembali ia sambarkan pedangnya dengan ganas. Sekali tabas hendak mengambil jiwa orang. Poan liong ye au poh atau naga melingkar melilit kaki. Demikian Hiksia bergerak seraya mencabut pedang. Saat itu pedang Sekiat sudah hampir mencium punggungnya. Dengan sebat Hiksia menyabat ke belakang dan tepat sekali dapat menangkisnya. Terlambat sedikit saja, walaupun ginkangnya lihai, tapi tentu akan kena juga. Marahlah Hiksia, kau hanya mendengar omongan istrimu saja tapi tak mempedulikan keteranganku. Sekiat tertawa mengejek, siapa percaya obrolanmu? Apakah istriku sudi merayumu dalam tukar bicara itu? Hiksia sudah menghindari tiga buah serangan. Serunya, bos Sekiat, kau betul-betul gelap pikiran. Jika aku menggoda istrimu, masakan aku berani mencari kau kemari? Karena ia terluka, siapa yang menolong kalau bukan aku? Sekiat terkesiap namun pedangnya tetap menyerang, bentaknya, bangsat, jangan ngoceh tak keruan. Jika tak kubas minyawamu tentu tak dapat mencuci bersih hinaanmu. Sekiat seorang yang cerdas. Mana ia tak dapat menimbang penjelasan Hiksia tadi? Tapi justru makin menimbang, makin besar rasa terhina dan cemburunya. Ia anggap keterangan Hiksia yang mengatakan bahwa Tiao Ing lah yang merayu, menandakan bahwa istrinya itu masih belum dapat melupakan Hiksia. Dan karena maksudnya tak tercapai maka Tiao Ing telah berbalik mendakwa Hiksia. Sekiat tahu juga hal itu. Namun karena ia tak dapat meninggalkan Tiao Ing, untuk menjaga kehormatannya, ia harus melenyapkan Hiksia. Karena Sekiat tetap menutup telinga dan menyerang ganas, akhirnya marah juga Hiksia. Serunya, Tiao Ako akan menyerahkan surat padamu. Lihat dulu surat itu, baru kita bicara lagi. Jika kau tak mau insyaf dan tetap akan bersama dengan perempuan siluman itu, terserah padamu kalau mau berkelahi. Aku pun sedia melayani. Hiksia gunakan gerak kek cuh ansim atau burung merpati membalik tubuh, untuk buang tubuhnya sampai tiga tombak ke belakang. Ia keluarkan surat dan dorongkan tangan kiri dalam pukulan biat gong chiang, surat itu melayang kepada Sekiat. Tetapi tanpa melihatnya, Sekiat bolang-balingkan pedangnya dalam jurus pet hang hang ih, hujan angin dari delapan penjuru, dan surat itu pun hancur berkeping-keping bertebaran di bawah angin. Heh, apa kata Tiat Molek kalau bukan mengulangi lagu lama yang menjemukan itu? Aku tak memerlukannya. Toan Hiksia, mengingat sekelumit persahabatan kita yang lalu, silahkan kebunuh diri sendiri. Agar aku tak perlu mencincang tubuhmu Sekiat tertawa dingin. Saking marahnya mulut Hiksia sampai berbuih, bentaknya, Sekiat, kau tahu malu atau tidak? Yang harus bunuh diri adalah kau sendiri. Apa kau masih akan bertanding lawan aku? Baik, terimalah kematianmu. Hiksia tak dapat mengendalikan diri lagi dan menusuk. Tetapi sekali tangkis, Sekiat dapat membuat Hiksia terhuyung-huyung. Hampir saja ia termakan tusukan Sekiat. Hiksia terkejut. Cepat ia tenangkan diri. Tapi secepat itu, Sekiat pun sudah menusuk dada. Hiksia. Tering, Hiksia gunakan jurus Heng Hun Toan Hang untuk menangkis dan pedang Sekiat pun gempil sedikit. Keduanya sama-sama tergetar tubuhnya. Sekiat terkejut, pikirnya, kepandainya maju pesat sekali. Dahulu ketika diadakan pertandingan memilih Hok Lim Beng Chu di Gunung Kim Kenia, kedua anak muda itu pernah bertempur. Memang kala itu Hiksia lebih kalah setingkat. Tetapi dia sedang dalam masa. Pertumbuhan, maka tenaganya pun lebih cepat bertambah kuat dari Sekiat. Dalam pertempuran kali ini, tenaga mereka pun sudah berimbang. Bahkan Hiksia menang set karena memakai pedang pusaka. Pengah pertempuran berlangsung seru, kawanan tobak bawahan Sekiat yang berjumlah. Belasana orang dan kawanan baju kuning pun tiba. Para tobak itu sudah kenal pada Hiksia. Mereka kaget dan heran melihat Sekiat bertempur lawan Hiksia. Seorang tobak yang sudah agak tua, maju memberi nasihat, harap Beng Chu jangan umbar kemarahan. Kita harus bertindak menurut pertimbangan. Walaupun kita berbeda tujuan dengan Tia Che Chu dari Kim Kenia, tetapi kita sama-sama satu sumber. Dan ada juga yang menasihati Hiksia, Toan Hengte, harap kau minta maaf pada Beng Chu. Entah kesalahan apa yang kau lakukan terhadap Beng Chu. Tetapi saling bunuh itu kurang baik. Setelah kau minta maaf, kami pun dapat membantu menyelesaikan urusan. Rupanya mereka tadi telah melihat Tiau Ing dipayang dua orang tentara wanita. Sedikit banyak mereka dapat menerka apa yang terjadi. Di dunia persilatan, mempermainkan istri orang merupakan pantangan yang paling besar. Apalagi istri dari Lok Lim Beng Chu. Tetapi orang-orang itu cukup mengenal Hiksia sebagai pemuda yang lurus. Walaupun menilai keadaan Tiau Ing tadi, Hiksia patut dicurigai, tetapi mereka tetap masih sanksi. Sebagian yang tahu akan mentalitas Tiau Ing, tak menyangsikan lagi kejujuran Hiksia. Dengan pertimbangan bahwa Hiksia itu seorang pemuda gagah yang lurus hati dan menjadi sute dari seorang tokoh Lok Lim, Tiat Molek, yang sangat diendahi, mereka segera berusaha untuk melerai. Tetapi mana Hiksia mau disuruh minta maaf? Ujarnya, sekiat yang salah. Perempuan siluman itu menyembur fitnah, dan dia tak mau menerima keteranganku terus mau membunuh aku saja. Jika disuruh minta maaf, seharusnya sekiat yang melakukan lebih dulu. Hiksia masih muda umurnya. Sekali marah, ia tak ingat tempat lagi. Tiau Ing dicacinya sebagai perempuan siluman. Suatu hinaan yang hanya sesuai untuk seorang wanita yang cabul. Sudah tentu sekiat marah sekali. Ini adalah urusanku dengan bangsat itu. Tak usah kamu turut campur. Barisan pengawal dari Housong Tu tetap tinggal di sini, yang lain boleh pulang. Beritahukan pada sekalian saudara, tak boleh keluar kemah tanpa izin, sekiat mengenyahkan kawanan tobak itu. Diam-diam ia sudah merencanakan, pada suatu kesempatan ia tentu harus melenyapkan beberapa tobak yang proks Hiksia itu. Kawanan tobak itu saling berpandangan satu sama lain. Mereka tak sadar kalau menyalahi perasaan sekiat dan menimbulkan kebencian bangcu itu. Dan karena melihat Hiksia tetap membangkang, mereka anggap percuma saja melerai. Maka mereka pun segera tinggalkan tempat itu. Kini yang tinggal hanya delapan orang baju kuning, pengawal sekiat dari Housong Tu. Mereka memencar diri di delapan penjuru tetapi tak mau menyerang Hiksia. Sekonyong-konyong permainan pedang sekiat berubah. Ia berganti dengan ilmu pedang lon bihang kiam huat, ilmu pedang angin lesus. Ujung pedang selalu mengarah jalan darah berbahaya dari tiga bagian tubuh Hiksia. Kiranya sekiat mencemaskan ginkeng Hiksia yang tinggi, maka yang terutama ia hendak melukai kaki anak muda itu supaya jangan sampai bisa melarikan diri. Hiksia unggul dalam senjatanya. Sekiat lebih menang sedikit dalam tenaga kepandaian. Jika Ko Chiu bertempur, baik tidaknya senjata yang mereka gunakan itu memegang peranan besar. Yang bersenjata pedang pusaka, sudah tentu lebih enak. Tetapi sekali-sekali bukan yang menentukan kemenangan. Ilmu pedang yang dimainkan sekiat itu adalah ilmu pusaka dari Housong Tu yang tak pernah diajarkan pada orang luar. Sekali dikeluarkan, sekiat segera menang angin. Hiksia mengandalkan ilmu ginkangnya untuk berlincahan mengikuti serangan lawan. Dalam beberapa kejap, ia sudah menghindari 36 jurus serangan sekait. Sekalipun sekiat tak mampu menusuknya, namun Hiksia pun tak mampu keluar dari lingkaran pedang lawan. Melihat sekiat tumpahkan permainannya agar Hiksia jangan sampai lolos, diam-diam marahlah Hiksia. Ia mengambil putusan untuk mengadu jiwa. Namun keduanya sama-sama mempunyai keistimewaan sendiri. Tanpa terasa, mereka telah bertempur sampai tahun seratusan jurus dengan tetap belum ada yang kalah atau menang. Hiksia mendungak dan dapatkan matahari sudah condong ke barat. Ia terkejut, pikirnya, menilik naga-naganya, pertempuran ini tentu akan berlangsung sampai seribu jurus. Dengan begitu bukankah akan menelantarkan janji pada Shinlo Chiampo? Pikirnya lebih lanjut, sekiat rupanya hendak mengurung aku, tapi aku justru hendak pergi dari sini dulu baru nantiku pertimbangkan lagi. Apalagi di sini daerah kekuasaannya. Sekalipun mungkin ia sungkan suruh anak buahnya membantu, tetapi kalau pertempuran berjalan kelewat. Lama, akulah yang menderita kerugian. Kalau hari ini aku sukar mendapat kemenang, perlu apa aku melibatkan diri dalam pertempuran. Tetapi Hiksia sudah terkurung dalam lingkaran pedang. Mau lolos pun tak mudah. Hiksia tenangkan dirinya. Terhadap ilmu pedang sekiat, sedikit banyak ia sudah dapat mengetahui. Sekonyong-konyong ia rubah permainannya. Pedang diputar melingkar seperti orang main golok. Dengan jurus Lui Tian Kiao Hang ia bacok kepala sekiat kemudian membabat dua kali. Sekali. Gerak dua serangan. Dasyatnya bukan kepalang. Sekiat terkejut dan terdesak mundur sampai dua langkah. Ternyata permainan yang digunakan Hiksia itu, bukan asli ilmu pelajaran dari perguruannya, melainkan ilmu pedang ciptaan Tiat Molek yang dinamakan Hokmokiam, ilmu pedang iblis mengeram. Pada waktu Tiat Molek bertempur dengan sekiat dalam perebutan Lok Lim Beng Cu Tempo Hari, Tiat Molek sengaja mengalah. Padahal ilmu pedang ciptaannya itu adalah justru penunduk dari ilmu pedang sekiat. Sebenarnya ilmu pedang ciptaan Tiat Molek itu bukan lebih lihai dari ilmu pedang perguruan Hiksia. Melainkan karena ilmu pedang Tiat Molek itu mengambil kelihayan, keistimewaan, dari permainan golok dan pedang. Tetapi pun ada syaratnya ialah harus dimainkan oleh orang yang memiliki luekang tinggi. Jika luekangnya kalah dengan lawan, tentu sukar untuk mengalahkan lawan. Dalam pertempuran yang berlangsung lama itu, tiba-tiba Hiksia teringat akan ilmu pedang. Yang dimainkan Tiat Molek Tempo dulu. Sekalipun ia tahu kalau tenaganya masih kalah dengan sekiat, namun ia dapat menutup kekurangan itu dengan pedang pusakannya. Akhirnya ia ambil putusan untuk mencobanya juga. Pedang pusakan memang bukan faktor yang menentukan kemenangan. Tetapi pun membahayakan juga. Sekiat segera mengenali permainan Hiksia itu adalah ilmu pedang yang pernah dimainkan Tiat Molek dahulu. Khawatir pedangnya akan terpapas kutung oleh pokiam Hiksia pula karena teringat bahwa Tempo dulu pernah dikalahkan Tiat Molek dengan ilmu permainan itu, tergetarlah hati sekiat. Dan karena hatinya dijeri, ia pun kena didesak mundur sampai dua langkah. Sebenarnya Hiksia bisa ilmu itu hanya karena melihat saja, Tiat Molek tidak mengajarkan padanya. Karena itu permainannya pun kurang sempurna. Jika saja sekiat tidak kuncup nyalinya, belum tentu Hiksia dapat menang. Setelah berhasil mengundurkan sekiat, Hiksia segera enjot tubuhnya lolos dari lingkaran pedang sekait. Tetapi sebelum kakinya menginjak bumi, dua orang baju kuning sudah menghadangnya, bangsat kecil, hendak lari kemana kau secepat kilat pedang mereka pun sudah lantas menusuk. Tetapi Hiksia tangkas sekali. Mendengar sambaran pedang, tumitnya menginjak tanah dan dengan jurus henghuntoan ma atau awan melintang memotong puncak, Ia balikan tangan menghantam. Tapi ia tak bermaksud melukai orang maka yang dipapas hanya pedang mereka saja. Setelah dapat memapas kutung, Hiksia terus hendak menerobos keluar. Kedua orang baju kuning itu pun tidak lemah. Berbareng pada saat itu, ujung pedang dari salah seorang membentur pedang Hiksia, sementara baju kuning saptunya menyerang maju dalam jurus Hai Si Hun Kim. Ujung pedang menusuk lutut Hiksia. Jurus ini adalah serangan untuk menolong diri dari bahaya. Hiksia menyambut mereka dengan tak kurang istimewanya. Untuk pedang yang coba menekan pedangnya, ia babat kutung lagi. Sedang untuk si penyerang yang menusuk lututnya, ia tendang lututnya. Kedua orang baju kuning itu terpaksa mundur dua langkah. Tapi pada saat itu sekiat pepun sudah selesai tiba. Sekiat, hari ini aku benar-benar menyaksikan kegaranganmu sebagai Lok Lim Beng Cu. Masih ada berapa lagi orangmu? Mengapa tak suruh mereka maju semua Hiksia tertawa mengejek? Sekiat balas mengejek tertawa, Bukankah kau mengatakan hendak bertempur mati-matian padaku? Mengapa belum ketahuan kalah menangnya, kau sudah mau lari terbirit-birit? Mereka. Hanya ku tugaskan menahan tetamu saja, sekali-kali takkan mengeroyukmu. Mari, mari, kita bertempur sampai 300 jurus lagi. Asal kau tak lari, mereka pun takkan turun tangan. Kedua baju kuning itu pun tak bergerak lagi. Mereka berdiri bahu-membahu dengan saling silangkan pedangnya. Memberi hormat kepada Hiksia, berkatalah mereka, harap Tuan Xiao Hiap suka tinggal. Marah Hiksia tak terkira. Ia ingin menggasak sekiat. Tetapi demi teringat akan janjinya kepada Shin Chikoh dan Yak Bwe, Inyo yang menunggu kedatangannya, amarahnya pun reda. Ya, ya. Tiatto aku berulang kali memperingatkan aku, tidak boleh marah kalau berhadapan dengan musuh. Huh, jangan sama pi aku termakan tipu sekiat pikirnya. Selagi sekiat belum dekat, secepat kilat Hiksia berputar tubuh dan lari ke jurusan lain, Dan, serunya, jika mau bertanding sampai ada yang kalah, mari ikut aku ke gunung sana apakah di sini tidak sama saja, perlu apa ke lain tempat sekiat menertawakan. Dan, berbareng itu kedengaran dua orang baju kuning sudah menyerang Hiksia, harap tinggal di sini saja. Kedelapan UI Ijin, baju kuning, itu menduduki delapan jurusan. Setiap akali Hiksia hendak menerobos di sela-sela mereka, dengan spontan mereka tentu akan menutup. Hiksia tak berdaya menerobos keluar walaupun ginkangnya tinggi. Hektometer, ku kuatir kalian tak mampu menahan aku Hiksia mengejek serta menabas. Kedua orang baju kuning acungkan pedangnya. Begitu pedang saling melekat, Hiksia menggembor. Keras dan maju dua langkah. Namun kedua orang itu meskipun mundur, pedangnya tetap bertahan mati-matian. Kiranya Hiksia telah adu luekang dengan kedua UI Ijin itu. Jika luekang Hiksia tak mampu menyindi lawan, sekalipun mempunyai pokiam juga tak berguna karena tak dapat mengutungkan pedang orang. Kedelapan orang baju kuning itu adalah pengawal dari pemimpin pulau Housong Tu. Mereka sudah mendapat gemblengan ilmu luekang dari Bojong Long. Meskipun tidak selihai luekang Bo Sekiat dan Hiksia, namun karena dua orang maju berbareng, maka untuk beberapa saat Hiksia pun sukar mengalahkan. Hiksia kerahkan luekang Hien Keng untuk mematahkan pedang kedua lawannya. Tiba-tiba kedua orang itu tertawa mengejek, Tuan Xiao Hiap lihai sekali. Tetapi dengan menggunakan ilmu luekang Housong Tu untuk membunuh kami, entah bagaimana bila kelak Xiao Hiap bertemu muka dengan cucu kami? Memang Hiksia pernah mendapat bimbingan dari ketua Housong Tu, Bojong Long, tentang ilmu luekang mereka. Ia tahu juga tentang inti rahasia ilmu itu. Karena terburu-buru hendak meloloskan diri, Hiksia pun lantas gunakan Xiao Bu Siang Sin Kang, sebuah tenaga luekang yang paling mudah untuk memecahkan luekang lawan. Dan Sian Bu Siang Sin Kang itu justru merupakan luekang yang paling istimewa dari kaum Housong Tu. Hiksia terkejut sendiri dan kemerah-merahan mukanya. Luekang Xiao Bu Siang Sin Kang itu ternyata merajai sekali. Kalau menggunakan tenaga penuh, bukan melainkan pedang lawan saja yang akan putus, pun orangnya juga akan menderita luka dalam yang parah. Hiksia hanya membenci sekiat seorang. Sekalipun begitu ia masih tak sampai hati untuk membunuhnya. Adalah karena sekiat mendesaknya begitu rupa, terpaksa Hiksia mengadu jiwa juga. Kawanan baju kuning itu hanya urusan dari Housong Tu, mereka hanya mendengar perintah sekiat saja. Sudah tentu Hiksia lebih-lebih tak mau melukai mereka. Buru-buru Hiksia menarik kembali pedangnya. Karena luekang sudah mencapai tingkat sedemikian rupa, dapat disalurkan ditarik menurut sekehendak hati. Tidak demikian dengan kedua baju kuning itu. Mereka tak mampu menguasai gerak luekangnya seperti Hiksia. Karena luekang mereka masih tetap menyalur, Hiksia menderita kerugian. Ia terhuyung-huyung beberapa tindak dan hampir-hampir rubuh. Seret, sekiat datang dengan menusuk. Oho, tak nanti kau mampu lolos. Lebih baik bertempur lagi. Apa yang kau bisa, keluarkanlah semua. Sekalipun kau gunakan ilmu dari pamanku, Bojong Long, aku pun takkan mengejekmu. Ilmu dari perguruanku tak nanti lebih rendah dari kaum Hiksia berseru marah. Sekali putar pedang, ia menyerang sembilan jalan darah di tubuh sekiat. Sekiat lintangkan pedang untuk melindungi diri. Ia bersikap bertahan tak mau menyerang. Pedang keduanya dalam beberapa kejap saja sudah saling berbentur sembilan kali. Tapi karena cepatnya gerakan mereka, benturan itu pun hanya ringan saja dan karenanya pedang sekiat pun tak sampai putus. Ilmu menusuk jalan darah dari wankong kiam huat benar-benar lihai. Sayang kau berhadapan dengan aku, tak mudah mencapai maksudmu kembali sekiat tertawa mengejek. Hiksia terubur-buru dan marah. Pula tadi ia sudah menderita sedikit ketika adu luwakang dengan kedua baju kuning. Sebenarnya memang luwakang hiksia lebih rendah sedikit dari sekiat. Ia menyerang dengan kalap dan ini lebih menghamburkan tenaga luwakangnya. Tiba-tiba sekiat membentak. Kau tak dapat melukai aku. Maaf, aku yang akan melukai kau kret. Pedang sekiat menyambar dengan dasyat. Hiksia yang sudah kehabisan tenaga, tak kuat menangkis. Ia cepat menghindar tapi tak urung ujung bajunya tertusuk berlubang, lengannya tergurat luka sepanjang tiga dim. Sekiat hendak melanjutkan keganasannya tapi sekonyong-konyong terdengar suara orang memaki dengan melengking, kurang ajar. Bos sekiat, kau berani mengganggu suteku. Sekiat terperanjat. Tampak segulung asap putih meluncur cepat sekali. Walaupun belum melihat jelas orangnya, tapi manusia yang dapat berlari secepat angin pada zaman itu, siapa lagi kalau bukan Gong Gong Ji. Karena bar pertama kali itu datang di Tiong Goan, kedelapan pengawal baju kuning dari Pulau Housong Tu, tak kenal akan kelihayan Gong Gong Ji. Gong Gong Ji menerobos dari jurusan barat. Laut, ialah justru jurusan yang hendak diterobos hiksia tadi. Penjaganya juga kedua baju kuning yang adu lukang dengan hiksia itu. Begitu ada angin menyambar, mereka pun cepat menutup jalan. Jurus yang digunakan pun serupa seperti yang mereka lakukan terhadap hiksia. Gong Gong Ji bersuit dan tering, tering, pedang kedua baju kuning itu pun kutung menjadi dua. Itu bukan karena lukang Gong Gong Ji jauh lebih tinggi dari hiksia. Tapi soalnya, Gong Gong Ji bergerak lebih cepat. Sebelum pedang kedua baju kuning itu merapat dan lukangnya pun belum menyalur, sudah didahului oleh Gong Gong Ji. Jelas tidak? Ini sekali-kali bukan ilmu kepandayan dari Housong Tu Gong Gong Ji menertawakan. Tetapi kedua jagoan Housong Tu itu sudah lari terbirik-birik. Tiba-tiba mereka rasakan kepalanya silir sekali. Dikiranya kalau Gong Gong Ji mengejar. Mereka berpaling dan legalah hati mereka karena Gong Gong Ji ternyata tidak mengejar. Saat itu baru mereka berani. Merabah kepala, astaga, kepala mereka sudah gundul kelimis. Mereka terkejut dan Gong Gong Ji tertawa terbahak-bahak. Puas tertawa, Gong Gong Ji melesat ke muka sekait dan membentaknya. Kau berani mengejek ilmu pedang kaum kuwut-wut-wut. Pedang berhamburan mengarah ke sembilan jalan darah sekiat. Jurusnya serupa dengan yang dimainkan hiksia, tetapi perbawanya jauh lebih hebat, seperti petir menyambar-nyambar. Sekiat menutup tubuhnya dengan lingkaran pedang. Memang ilmu pedang Husong itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Pedangnya seolah-olah merupakan segulung sabuk kumala. Sedemikian rapatnya hingga air hujan pun tak dapat menembus. Tering, 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 suara benda tajam berdering-dering dan dalam sekejap itu kedua pedang mereka sudah berbentur sampai sembilan kali. Sekiat tangannya kesemutan, tapi Gong Gong Ji pun tak mampu menusuk jalan darah lawannya. Kalau sekiat sudah menahan napas sedemikian rupa, ternyata serangan Gong Gong Ji itu hanya merupakan serangan kosong yang demonstratif. Dan gerak permainannya pun masih berlangsung. Membarengi kaki sekiat agak miring karena serangan bertubi-tubi tadi, Gong Gong Ji tiba-tiba menampar dengan sebelah tangannya. Bos sekiat, kau berani menghina suteku, terimalah sebuah tamparanku. Hiksia geli dalam hati, Shin Chikoh paling suka menampar orang. Sekarang Toa Suheng juga ketularan, karena Gong Gong Ji sudah turun tangan, ia pun lantas menyimpan pedang dan... ...minggir ke samping. Sebenarnya sekiat tak pernah tinggalkan kewaspadaan. Tapi dikarenakan gerakan Gong Gong Ji terlampau cepatnya, ia pun tak sempat lagi menghindar. Untung kebetulan saat itu Hiksia menyisih ke samping. Sekali meleset ia lantas loncat melampaui tempat yang dipakai Hiksia tadi. Berbareng itu, kedua orang baju kuning tadi pun sudah menusuk punggung Gong Gong Ji. Berat, sekalipun sekiat dapat menghindar cepat, namun taurung bajunya kena terjamah tangan Gong Gong Ji sehingga robek doak-doak. Bahkan kulitnya pun kena tercakar, sakitnya bukan kepalang. Untungnya sekiat tak usah menerima malu di persentamparan. Hoa poh hawe esim atau menggelincir balikan tubuh, adalah gerakan Gong Gong Ji ketika ujung pedang kedua orang baju kuning naik kurang setengah dim dari punggungnya. Secepat kilat Gong Gong Ji kiblatkan pedangnya ke belakang, kedua pedang jagoan Ho Song Tu itu terpental. Dengan gusar sekiat bersuit keras. Kedelapan jagoan Ho Song Tu itu pun mundur ke tempatnya masing-masing tapi lebih mempersempit lingkarannya. Mereka hendak mengepung Gong Gong Ji rapat-rapat. Gong Gong Ji melirik dan dapatkan baju Hiksia terlumur sedikit darah. Menandakan kalau Hiksia terluka. Gong Gong Ji sudah banyak pengalaman bertempur. Meskipun dalam kemarahan, pikirannya masih terang. Pikirnya, Toan Sute terluka. Di sini tempat kekuasaan sekiat, tak leluasa untuk bertempur. Kedelapan jago baju kuning itu pun bukan lemah. Jika mereka sampai sempat menyusun barisan, tentu sukar untuk lolos. Memang kedelapan orang berbaju kuning dari Ho Song Tu itu sedang bergerak dalam barisan Pat Tinto. Sebuah barisan dalam formasi delapan pintu yang diciptakan oleh Hong Beng, ahli strategi militer yang termasyur pada jaman Semko. Jika barisan itu sudah selesai disusun, betapa lihai Gong Gong Ji sekalipun, tak urung tentu kedua pihak akan terluka. Gong Gong Ji memang tak tahu ilmu barisan. Tapi ia kaya pengalaman dan cerdas sekali. Segera ia meneriak Kihiksia, Sute, ikutlah aku ia melesat memburu sekiat. Karena masih belum hilang kejutnya, sekiat tak berani menangkis. Buru-buru ia menyusup ke dalam sengbun, pintu hidup. Tapi baru ia hendak menggerakkan barisan, Gong Gong Ji sudah menyerbu. Sekiat berputar masuk ke guibun dan siangbun, si bun, pintu buka, pintu luka dan pintu mati. Kedua orang baju kuning tadi menyerang dari dua samping, maksudnya supaya Gong Gong Ji masuk ke dalam barisan. Tetapi Gong Gong Ji tak mau diakali. Sekali gerakan pedang ia tabas kutung senjata penjaga sengbun, terus menerjang keluar. Hiksia pun segera mengikuti Suhengnya. Suheng dan Sute itu gunakan ginkeng istimewa. Hanya dalam waktu senyulut dupa saja, mereka sudah jauh tinggalkan pasukan sekiat. Setelah berlari kurang lebih sejam, matahari pun sudah termenam di ufuk barat. Saat itu barulah Gong Gong Ji hentikan larinya. Ia menanyakan luka Hiksia. Luka di lengan Hiksia itu hanya luka luar. Sekalipun banyak mengeluarkan darah tapi tak membahayakan. Setelah melumuri obat, Hiksia menerangkan kalau lukanya tak berarti. Baik, nanti setelah malam gelap, kita menyelundup ke dalam kemah dan mengambil batang kepala bos sekiat, kata Gong Gong Ji. Hutan sekiat itu besok kita perhitungkan lagi. Sekarang masih ada urusan teramat penting yang memerlukan tenaga Suheng, sahut Hiksia. Gong Gong Ji kerutkan alis, urusan apakah yang lebih penting dari mengambil kepala bos sekiat? Shin Lociampo tengah menunggu kedatanganmu. Oh, Shin Chikoh tiba-tiba Gong Gong Ji berseru tawa, ya, aku telah bertunangan dengan Chikoh. Kau boleh memanggilnya Susoh. Terus terang saja, adalah karena aku berjanji akan bertemu. Dengan ia di Tokopoh maka saat ini aku berada di sini. Kau tentu sudah berjumpa padanya kalau tidak masa tahu ia menunggu aku? Ya, ku tahu ia menunggu kedatanganku, tapi toh aku sudah berada di sini, lambat atau cepat tentu akan menemuinya juga. Sekarang biarkan ia menunggu sedikit lama, biar ku ambilkan dulu batang kepala bos sekiat supaya hatimu lega. Dalam umur tahun 1940-an tahun lebih, Gong Gong Ji baru bertunangan. Hiksia adalah orang pertama yang mendengar berita girang itu. Pada waktu memberitahukan hal itu, Gong Gong Ji girang tapi pun malu dalam hati. Ia tak mau dianggap lebih mementingkan istri dari Sute. Maka ia berkeras hendak membunuh sekiat dulu baru nanti menemui tunangannya. Tergopoh-gopoh hiksia berkata, Suheng, kau belum menjelaskan semua. Shin Susoh saat. Ini sedang berada dalam kesulitan. Ia menunggu kedatanganmu bukan untuk bertemu Liasa, Tetapi untuk menolongnya. Gong Gong Ji belalakan matanya dan berseru, Ia mendapatkan kesulitan apa? Siapa yang berani mengganggunya? Apakah ia tak dapat mengatasi sendiri? Leng Chiu Xiong Jin. Mereka sudah berjanji akan bertempur malam ini di halaman diarah rusak yang terletak di gunung itu, Sahut Hiksia. Oho, kiranya si lumantua itu. Sudah tahun 2020-an tahun loko ai itu tak pernah turun dari gunungnya. Mengapa Cikoh bisa bentrok dengan dia? Selama berkecimpung di dunia persilatan, Shin Cikoh sudah banyak membunuh orang. Tentang terlibatnya permusuhan dengan anak murid Leng Chiu Pei, Ia tak pernah menceritakan kepada Gong Gong Ji. Ini disebabkan karena ia berhati tinggi berwatak sombong. Ia akan menghadapi sendiri musuh-musuhnya itu. Tak mau ia mengandalkan pengaruh Gong Gong Ji. Ini dapat ditertawakan orang. Aku sendiri juga tak jelas. Mungkin karena gara-gara Cheng Bing Chiu. Ini marmelia Cheng Bing Chiu memimpin anak buahnya, sute-sutenya, muncul di toko poh dan mengepung Shin Lo. Susoh, kata Hiksia. Gong Gong Ji yang cukup kenal akan pribadi Cheng Bing Chiu, marah seketika, ya, ku tahu. Cheng Bing Chiu itu mempunyai biji metu, tapi tak dapat melihat gunung Taisan. Ia berani kurang ajar terhadap susohmu. Mendungak ke langit, Hiksia dapatkan rembulan sudah mulai muncul. Celaka, kukulatir saat ini mereka sudah mulai bertempur serunya kaget. Gong Gong Ji segera ajak sutenya segera. Berangkat. Sembari berjalan, Gong Gong Ji menanyakan kejadian di toko poh, tentang sekiat yang tinggalkan toko poh dan berkelahi dengan Hiksia. Sute, jangan gelisah. Benar Shin Chikoh tak dapat menangkan Leng Chiu Loko Ai, tapi paling tidak ia tentu dapat melayani sampai tahun tiga ratusan jurus. Walaupun berlari sambil beromong-omong, tapi karena Gin Keng kedua saudara seperguruan itu sudah tinggi, sedikit pun tak mengurangkan kecepatan lari mereka. Waktu mendengar penuturan Hiksia bahwa Cheng Cheng Ji pernah membantu Cheng Bing Chiu, marahlah Gong Gong Ji, kali ini aku tak mau memberi ampun lagi, tentu ku beset urat nadinya dan ku kuliti kulitnya. Dan waktu Hiksia menceritakan tentang Leng Chiu Xiang Jin memberi pil kepada Shin Chikoh, Gong Gong Ji menghela nafas dan mengeluh, celaka. Celaka. Hiksia terkesiap dan menanyakan apa sebabnya. Sahut Gong Gong Ji, bagaimana keras kepala Chikoh itu, aku sudah cukup paham. Sekalipun tak menerima pil dari Leng Chiu Loko Ai, ia pun tentu tak mau menerima bantuanku. Lebih-lebih setelah menerima obat itu. Menurut peraturan kaum persilatan, aku tak berhak untuk membantu lagi. Peduli apa dengan peraturan persilatan begitu bantah Hiksia. Gong Gong Ji berdiam diri. Beberapa saat kemudian baru ia mengatakan, ya, kita bicarakan lagi kalau sudah tiba di sana. Memang menilik kedudukan Gong Gong Ji dalam dunia persilatan, dia tentu tak mau dicemohkan orang. Hiksia boleh melanggar peraturan persilatan, tetapi tidak Gong Gong Ji. Tiba di kaki gunung, rembulan sudah banyak hampir di tengah. Apakah pertempuran mereka sudah dimulai tanya Gong Gong Ji? Hiksia mengatakan bahwa menurut apa yang dikatakan Leng Chiu Xiang Jin, dia akan datang pada jam pukul 10 malam. Gong Gong Ji menghela nafas longgar. Ah, kalau begitu, pertempuran baru berjalan satu jam. Cikoh tentu belum sampai kalah. Gong Gong Ji sudah mengambil keputusan. Apabila tiba saatnya, ia tentu berusaha menolong. Ya, meskipun ia tak mau turut mengeroyok, tapi ia percaya tentu dapat menyelamatkan tunangannya. Baru mereka bercakap begitu, tiba-tiba di puncak gunung terdengar orang tertawa keras dan berseru, bagus, orang yang mengantar jiwa sudah datang. Seketika terdengar suara gemuruh dari batu-batu gunung yang bergelundungan ke bawah. Tampak berpuluh-puluh orang berseliwaran sibuk menggelundungkan batu dan menimpukan batu-batu kecil. Mereka ternyata barisan pendam yang akan memegat Gong Gong Ji. Bagus, apakah dengan Carely Cheek itu mereka mampu menghalangi aku Gong Gong Ji marah sekali? Dengan gunakan Gin Kang yang istimewa, ia lari mendaki. Memang tiada sebuah batu pun yang dapat mengenai tubuhnya tapi karena harus berlincahan menghindar kian kemari, tempohnya pun jadi panjang. Hiksia karena mendapat luka tusukan, gerakannya loncat agak terpengaruh. Beberapa kali hampir saja terkena batu, untung lewekannya masih penuh. Batu yang tak mungkin diilakan, dihantamnya saja dengan tinju. Mendaki sampai setengah gunung, Gong Gong Ji menjemput beberapa batu dan berteriak. Datang tidak diberi sambutan, itu kurang sopan. Kalian juga harus menerima sambutanku ini. Di tangannya, batu-batu itu berubah menjadi suatu senjata rahasia yang hebat. Dari atas puncak segera terdengar suara jeritan mengaduh dari beberapa orang yang kena timpukan. Dan yang tak kena, pun segera lari menyingkir. Bayang-bayang orang yang berkumpul di puncak tadi, pun bubar. Karena tiada rintangan lagi, Gong Gong Ji dan Hiksia dapat lebih cepat larinya. Dalam beberapa kejap, ketawa Gong Gong Ji sudah terdengar di atas puncak. Di antara kawanan penyerang yang serabutan melarikan diri itu, tiba-tiba Hiksia menunjuk pada seorang yang agak bongkok bunggungnya, bangsat itu adalah Cheng Bing Chu. Kiranya kawanan orang yang menggelundung batu-batu itu adalah anak murid Leng Chu Pei yang dipimpin Cheng Bing Chu. Waktu Leng Chu Siang Jin bertempur dengan Shin Chi Koh, anak murid Leng Chu Pei tahu kalau tak boleh membantu. Cheng Bing Chu cerdik tapi licik orangnya. Meskipun tak berani masuk ke dalam biara, tetap ia mengatur penjagaan kuat di sekitar tempat situ. Dari seorang anak buahnya, Cheng Bing Chu mendapat keterangan tentang kepergian Hiksia. Pada pagi itu, ia segera mengadakan analisa. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Hiksia di juri terhadap Leng Chu Siang Jin maka tak mau turut campur dalam urusan itu. Tetapi dari keterangan Cheng Cheng Ji, Cheng Bing Chu tahu bahwa Hiksia itu tunangan yak BWE. Kalau si nona tetap tinggal di biara, Hiksia tentu bukan melarikan diri. Dan dari mulut Cheng Cheng Ji didapat keterangan bahwa Hiksia itu tak juri terhadap suhu mereka, Leng Chu Siang Jin. Jika begitu, tinggal kemungkinan yang kedua. Iyalah, Hiksia turun gunung karena hendak mencari bala bantuan. Dengan kesimpulan itu, Cheng Bing Chu segera siapkan sute-sutenya untuk menunggu. Begitu Hiksia masuk ke mulut lembah, apakah ia membawa tenaga bantuan atau tidak, tetap harus dibunuh mati. Rencana itu sebenarnya berasal dari Cheng Cheng Ji. Dan bermula Cheng Cheng Ji pun hendak membantu usaha Cheng Bing Chu menghancurkan Hiksia. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ia merubah niatannya dan tak ikut serta. Dan karena sudah banyak jumlahnya, Cheng Bing Chu pun tak mempedulikan Cheng Cheng Ji jadi turut atau tidak. Dia tetap langsungkan rencana itu. Rencana jahat itu sama sekali tak diketahui suhunya, Leng Chu Siang Jin. Dengan barisan penggempur yang disiapkan itu Cheng Bing Chu mengira tentu dapat membinasakan Hiksia. Siapa tahu, ia justru kesampokan dengan seorang tokoh yang lihai ginkangnya seperti Gong Gong Ji. Selembar bulu tubuh Gong Gong Ji tak rontok, sebaliknya barisan pendam dari Leng Chu Pe itu banyak yang benjol kepala dan bubar melarikan diri sendiri. Setelah ditunjukkan diri Cheng Bing Chu, Gong Gong Ji segera melesat. Dengan beberapa loncatan saja ia sudah dapat mengejar Cheng Bing Chu. Tetapi Cheng Bing Chu itu murid kepala dari Leng Chu Siang Jin. Kepandainya juga tinggi. Dalam keadaan terdesak, ia menjadi kalap. Seret, ia menabas ke belakang. Namun biar bagaiman pun juga, kepandain Cheng Bing Chu itu masih kalah jauh dengan Gong Gong Ji. Gong Gong Ji tak perlu memakai pedang. Cukup dengan tangan kosong yang menggunakan gerak Gong Chi Uji Peh Jing, tangan kosong merampas senjata musuh, ia sudah dapat merebut pedang Cheng Bing Chu dan mencengkeram tulang pundaknya. Dengan memandang muka suhoku, ampunilah aku, semangat Cheng Bing Chu serasa terbang dan dengan tersipu-sipu ia berseru. Minta ampun tapi dengan mengancam. Gong Gong Ji tertawa gelak-gelak, serunya, Leng Chu Siang Jin juga seorang pendiri sebuah partai persilatan. Mengapa mempunyai murid yang tak tahu malu seperti kau? Aku paling benci kepada manusia yang temaha hidup takut mati. Justru karena kau merintih minta hidup, aku bahkan akan membunuhmu sekali kelima jarinya dikeraskan, Cheng Bing Chu pun segera berkuik-kuik seperti babi hendak disembelih. Tiba-tiba Gong Gong Ji mendapat akal. Ia kendorkan Cheng Keramannya dan tertawa, melihat kau begitu kasihan sekali, terpaksa kuampuni jiwamu anjing. Tetapi kau harus menurut kata-kataku. Cheng Bing Chu mana berani membantah lagi. Dengan tersipu-sipu ia mengiakan. Baik, kalau begitu ayo ikut aku, kata Gong Gong Ji yang segera menjinjing Cheng Bing Chu seperti orang menjinjing ayam saja. Sebelum mencapai biara rusak itu, lebih dulu harus melintasi sebuah bukit. Karena ada rintangan barisan pelempar batu tadi, Gong Gong Ji dan Heksia terlambat sampai lewat tengah malam. Walaupun sudah mempunyai rencana, namun Gong Gong Ji mencemaskan juga keadaan Shin Chikoh yang sudah bertempur selama dua jam. Ia pun segera tambah gas lari sepesat angin. Turunnya Heksia dari gunung kali ini, hendak mengurus dua buah hal. Tetapi semuanya gagal. Bikau tak berhasil ditemukan, pun surat dari Tiat Molek kepada Sekiat itu tiada buahnya sama sekali malah menambah permusuhan dengan Sekiat. Meskipun ada juga lain hasil ialah bertemu dengan Gong Gong Ji, tetapi ia merasa telah menderita kerugian besar. Kerugian itu berupa hinaan moral yang difitnahkan oleh Tiao Ing. Benar ia tetap tak bersalah, tapi ia merasa telah melanggar pesan YBWE. Karena aku kembali begini telat, YBWE tentu gelisah sekali. Ah, entah ia dapat menerima penjelasanku atau tidak ia mengeluh dalam hati. Heksia hanya memikir sampai di situ, tetapi keadaan di biara ternyata jauh lebih hebat dari apa yang dikiranya. Bukan saja Shin Chikoh, pun YBWE juga terancam jiwanya dan tengah mengharap-harap kedatangan Heksia. Kiranya setelah minum pil dari Lengciu Siang Jin, berselang sehari semalam, luka dalam Shin. Chikoh sudah pulih seperti sedia kala. Inyo dan YBWE lebah hatinya. Tetapi ketika malam tiba dan Heksia belum kelihatan muncul, YBWE dan Inyo gelisah sekali. Bahkan kecemasan Inyo lebih besar dari YBWE karena memikirkan keadaan Bikau juga. Rembulan muncul dan pelahan-lahan mulai naik tinggi. Meskipun dirinya juga seorang iblis wanita yang telah banyak mengganas jiwa orang, tapi diam-diam Shin Chikoh tergetar juga hatinya saat itu. Yang akan dihadapinya nanti, seorang tokoh persilatan kelas 1. Ini bukan main-main. Selagi mereka terbenam dalam keresahan masing-masing, tiba-tiba terdengar ketawa seorang tua, Shin Chikoh, kau sungguh-sungguh pegang janji. Tidak mau pergi dan tetap berada di sini, justru aku khawatir kalau kau tidak datang, sehingga aku tak sempat membalas pemberian obat tadi, Shin Chikoh berseru angkuh. Ternyata Leng Chiu Siang Jin datang seorang diri. Memandang kepada Shin Chikoh, gembong Leng Chiu Pei itu tertawa, karena saat ini kau sudah sembuh, kalau nanti kalah di tanganku, tentu kau tak dapat cari alasan lagi. Dengan tujuan itulah maka ku berimu obat penawar luka, agar kau mati tiada penasaran. Dan untuk itu tak usah kau membilang terima kasih lagi. Tahukah kau bagaimana caraku hendak membalas kebaikanmu itu tanya Shin Chikoh. Leng Chiu Siang Jin kesima, serunya, care apa yang hendak kau lakukan itu? Silahkan bilang.